Pendekar Pemetik Harpa Jelit I Mentari sudah lewat pucuk langit, hari sudah lewat lohor, berdiri di pucuk Cik Singgiam, Inhawu menikmati pemandangan alam semestanan permai dan molek, sejak beberapa jam tadi dia telah berada di atas Cik Singgiam yang terletak di putosan di wilayah Kweilin yang terkenal itu. Sebagai pendekar kenamaan yang tersohor di empat lautan, dari keluarga besar Persilatan, ayahnya Injong dulu pernah meraih Bucong Goan di kala dinasti Bing Injong bertahta. Sejak lama memang dia sudah mengagumi keindahan alam semesta di daerah Kweilin, namun baru kini dia berkesempatan berkunjung kemari, tapi kedatangannya kali ini bukan lantaran ingin bertamasyah di daerah Kweilin. Tapi maksudnya hendak bersuah dengan seorang bekas kenalannya dan berkenalan dengan seorang sahabat baru. Kawan lama yang dimaksud adalah Tempa Kun yang sudah dikenalnya baik sejak 20 tahun yang lalu. Tempa Kun berjuluk Kim Tuti Chiang, terkenal dengan 64 jalan Foan Leong Tu dan Taikin Najiu yang meliputi 72 jurus itu. Meski sudah 20-an tahun bersahabat dengan Tempa Kun, tapi pertemuan terakhir juga terjadi pada 5 tahun yang lalu. Justru karena telah lama tidak bertemu itulah, maka kali ini begitu Tempa Kun mengundangnya ke Kweilin, maka dari tempat jauh ribuan Lydia datang kemari memenuhi undangan temannya. Sahabat baru yang hendak dikenalkan padanya adalah penduduk Kweilin, walau ketenaran namanya tidak segemilang Tempa Kun di Tionggoan, tapi di 5 provinsi di daerah Salem dia merupakan tokoh yang diagulkan dalam kalangan bulim, orang memberi julukan Itchuking Tianlui Tinggak. Tunggu punya Tunggu Seng kawan belum juga kunjung tiba, lambat laun lenyap juga selera Inhau menikmati. Panorama di depan matanya, dengan risau dia berpikir, orang yang hendak dikenalkan oleh Temp Toako tentunya bukan tokoh yang bernama Kosong. Pernah ku dengar cerita orang, bahwa Luitin gak suka Ryle membuang uang untuk membantu sesama kaum persilatan, tidak sedikit tamu-tamu kaum persilatan yang bermukim di kediamannya. Sayang kali ini aku mengemban tugas yang cukup berat, kalau tidak, ingin juga aku beristirahat beberapa lama di tempat kediamannya. Teringat bahwa tidak lama lagi dia bakal diperkenalkan kepada Luitin gak oleh Trempa Kun hatinya menjadi bergeirah. Tapi kenapa sejauh ini Trempa Kun belum juga tiba? Padahal matahari sudah doyong ke barat, sebentar lagi maghrib baka tiba. Dalam suratnya Trempa Kuri mengatakan supaya aku berada di sini sebelum lohor dan bersama-sama tamasya dulu ke Cip Singgiam. Tapi kini beberapa jam telah berselang, kenapa Trempa Kun belum kunjung tiba? Sebagai teman akrab yang telah berhubungan selama 20 tahun, NHO cukup tawet tak temannya itu, kecuali dia tidak pernah mengatakan, tapi sekali janji pasti dilaksanakan. Tapi kenapa kali ini dia ingkar janji? Mungkinkah di tengah jalan dia mengalami sesuatu di luar dugaan mau tidak mau gundah pikiran NHO, tapi lebih jauh dia membatin, tahun lalu Tremto Ako baru kembali dari Tian San, belum lagi sampai di rumah sudah berangkat pula menuju ke Liang San. Mungkin kali ini dia langsung datang kemari dari Liang San. Padahal betapa jauhnya perjalanan ini, kalau dia tertunda 1-2 hari di perjalanan juga jamat. Sesuatu mungkin memang terjadi atas dirinya, tapi belum tentu membahayakan keselamatannya, apalagi dengan bekal ilmu silatnya yang tinggi, Buat apa harus berkulatir bagi dirinya setelah menghibur diri terasa lega dan lapang perasaannya. Di kalap pikirannya melayang-layang itulah, tiba-tiba didengarnya suara petikan kecapi yang sayup-sayup sampai di bawah semilirnya hembusan angin lalu, suara teng, ting itu. Mengalun tinggi rendah tidak menentu, kadang-kadang terdengar jelas, tiba-tiba lenyap tak terdengar. Kalau NHO tidak pernah meyakinkan ilmu senjata rahasia semacam BWL Aciyam, sehingga pendengarannya jeli dan tajam, lain orang tentu mengira itu suara percikan air. NHO mendekam di atas tanah mendengarkan dengan seksama, seolah-olah irama kecapi berkumandang dari perut bumi, dipantulkan oleh gemas suaranya yang terpendam di lapisan bumi sehingga irama kecapi ini kedengarannya agak misterius. Semula NHO keheranan dan bingung, tapi akhirnya dia mengerti, ya, pasti ada seseorang tengah memetik kecapi di dalam. Cip Sing Giam, tanpa terasa NHO beranjak turun dari puncak gunung menuju ke arah datangnya irama kecapi. Pengah dia mengayun langkah, tiba-tiba didengarnya seseorang berteriak, Cuan ini, apakah kau ingin tamasya ke dalam Cip Sing Giam min HOU tersentak sadar dari lamunannya, waktu dia berpaling dilihatnya seorang laki-laki kampungan yang memegang sebatang obor tengah menyapa dirinya di samping gunung sana. Pada saat itu pula irama kecapi itu ternyata berhenti dan lenyap tak terdengar lagi. Cip Sing Giam memang sering dikunjungi wisatawan, oleh karena itu penduduk setempat banyak yang mencari nafkah sebagai petunjuk jalan untuk mencari sesuap nasi. Belum lagi In HOU bersuara, orang kampung penunjuk jalan itu sudah berkata pula, hari sudah menjelang senja, kalau Tuan ingin bertamasa ke dalam Cip Sing Giam harus sekarang juga. Dalam hati In HOU berpikir, entah tem to aku apakah bakal datang hari ini. Pemetik kecapi yang liahai dalam gua sana patut diajak berkenalan, memangnya dia seorang penggemar musik. Selama ini belum pernah dia mendengar petikan kecapi semerdu ini, setelah mendengar ucapan petunjuk jalan ini, tergerak hatinya, maka segera dia berseru, baiklah, kau tunggu sebentar. In HOU memutar badan membelakangi petunjuk jalan itu, dia ulur jari tengahnya lalu menggores ke dinding gunung di tempat yang menyolok pandangan, menggores sebuah garis tanda panah ke arah mana dirinya akan pergi. Penaga dikerahkan ke jarinya, seketika amblas tiga mili dan serbuk batu pun bertaburan. Tapi petunjuk jalan itu kebetulan berdiri di bawah lamping gunung sana, maka dia tidak melihat apa yang dilakukan In HOU. Dalam hati In HOU membatin, tem to aku pasti kenal kim kong cailatku ini, melihat tanda panah yang ku gores ini, dengan kecerdikannya, tentu dia bisa menduga bahwa aku sedang tamasya ke dalam chip singgiam. Setelah meninggalkan tanda goresan jarinya, dengan lega In HOU lantas minta petunjuk jalan itu mengantar dirinya serta bertanya, apakah kau baru keluar dari dalam gua? Betul, kira-kira sesulutan dupa saja, baru saja aku mengantar dua wisatawan, demikian jawab petunjuk jalan itu. Apakah kau dengar seseorang memetik kecapi di dalam gua? Petunjuk jalan itu heran, katanya, ah, tidak, apakah kau mendengar? In HOU menjadi bingung, katanya, takkan salah, baru saja suara kecapi berhenti, bagaimana kau tidak mendengarnya? Petunjuk jalan itu berpikir sejenak, akhirnya dia tertawa geli. Apa yang kau tertawakan demikian, tanya In HOU. Mengerti aku sekarang, demikian ucap petunjuk jalan, di dalam chip singgiam ada terdapat sebuah rawa-rawa yang tak terukur dalamnya, konon rawa itu. Bisa tembus kelekiang, suara arus airnya bergema dalam gua mirip pirama kecapi, maka apa yang kau dengar tadi pasti suara air. In HOU bingung, pikirnya, suara air masa begitu merdu tapi keajaiban dalam dunia ini memang tak terukur oleh akal sehat manusia, biar setelah berada di dalam nanti ku periksa dengan seksama. Tanpa terasa mereka sudah tiba di ambang pintu gua chip singgiam. Ternyata mulut gua amat lebar, tingginya ada dua puluhan tombak, lebar tujuh puluhan tombak. Karuan In HOU berjengkat kaget, pikirnya, gua sebesar ini, selama hidup baru pertama kali ini aku melihatnya. Konon menurut cerita orang-orang tua, demikian tutur petunjuk jalan. Untuk menghindari peperangan yang berkecamuk, seluruh penduduk kota KW Ilin mengungsi ke dalam chip singgiam, ternyata chip singgiam cukup muat. Ribuan penduduk, lebih lanjut dia berkata pula, chip singgiam ini terbagi atas enam gua dan dua ruangan. Sejak dari gua pertama bisa terbagi dua jalur untuk memasuki gua yang lain, ke sebelah kiri masuk ke toa giam, sebelah kanan masuk ke ci giam. Pada masing-masing tempat itu memiliki pemandangan dengan bentuknya yang berbeda pula, kedua jurusan ini akhirnya bisa bersuah kembali pada lapisan gua kedua yang terletak di bawah si misan. Lalu keluar dari gua ketiga yang dinamakan Hoa Koh San. Tuan, waktu sudah tidak mengizinkan, mungkin hari ini kau takkan sempat bertamasya ke seluruh obyek yang ada di dalam gua ini lalu ke arah mana kau ingin pergi? Boleh terserah kepadamu, tunjukkan saja jalannya, demikian ucapin HOU. Tahu orang baru pertama kali ini berkunjung ke chip singgiam, maka petunjuk jalan itu berkata, baiklah, ku tunjukkan jalan utama dari gua permulaan yang menembus ke toa giam saja, nanti akan keluar dari giyok kha etong hu. Baru saja mereka beranjak memasuki gua, petunjuk jalan itu berkata pula sambil tertawa lebar, Tuan, mari ku ceritakan. Pemandangan aneh yang ada dalam gua ini, harap kau tidak salah mengerti. Ah, kenapa salah mengerti tanya HOU heran. Baiklah, silahkan kau angkat kepalamu, kata petunjuk jalan. Dengan heran HOU mendongak, didengarnya petunjuk jalan itu berkata, inilah bagian pertama dari pemandangan yang mempesona dari chip singgiam yang bernama Kura-Kura Angkat Kepala. Waktu HOU mendongak dan melihat ke arah yang ditunjuk, memang mirip dan sesuai namanya, hampir saja dia tertawa geli. Setelah beranjak ke dalam gua lebih lanjut, betapapun luas pengalaman HOU, sebagai pelancongan yang sering bertamasya ke berbagai obyek turis pun seketika takjub dan terpesona menghadapi keajaiban alam di depan matanya, terasa seolah-olah dirinya kini berada di dunia mitos. Di dalam gua penuh dengan beraneka warna stalaktit yang bercahaya menyilaukan mata, seperti karang merah, jamrut, ember atau batu giyok, bentuknya pun aneh-aneh, seperti tiang penahan langit-langit gua, ada juga yang seperti rumpun rebung bambu. Seluruh gua itu seolah-olah terbentuk dari ratna mutu menikam. Petunjuk jalan itu tuding sana tunjuk sini sambil menerangkan dengan lancar dan hafal sekali, di mana ada lok kuntai, di sini adalah ikan lei lompat ke pintu naga, dan di sana adalah lohan penunggu mulut gua, dan tiang batu yang berbentuk seperti rebung bambu itu dinamakan lohti cioke. Memang bentuk-bentuk stalaktit yang satu lebih aneh dan ajaib dari yang lain, siapapun takkan bosan dan segan untuk menikmatinya. Agaknya petunjuk jalan ini memang sudah berpengalaman dan tahu seluk-beluk Cik Sing Giam, sembari bercerita dan menjelaskan dia mengeluarkan beberapa biji permen, katanya, Tuan, coba kau cicipi permen buatan KW Ilin ini. Oh, ya, terima kasih, Rikuh juga menerima suguhanmu, ucapin Hau tertawa. Suguhan apa, kan tidak seberapa harganya? Sekeping uang tembaga juga mendapat beberapa bungkus. Meski permen ini murah harganya, tapi rasanya memang enak dan nikmat. Permen ini pun dapat menahan lapar. Sering kali tengah hari tak sempat aku makan, maka permen inilah ganti penangsel perutku. Memang in Hau sering dengar akan permen buatan KW Ilin yang termasuhur ini, maka dia menerimanya sebungkus sambil menyatakan terima kasih, permen yang empuk ini kiranya dibungkuji oleh daun bambu bagian dalamnya dan dibungkus kertas kaca pula di bagian luarnya, begitu kertas dibuka, terangsang bau harum yang menyejukkan. Petunjuk jalan itu pun membuka sebungkus terus dimasukkan ke dalam mulut seratu dikunyah dengan lahapnya. In Hau meniru perbuatan orang, semakin dikunyah terasa semakin lembut, rasanya wangi tapi juga sedikit kecut, tanpa terasa dia memuji, memang enak rasanya. Petunjuk jalan tertawa, katanya, orang luar daerah hanya tahu kalau KW Ilin ada tiga macam makanan yang terkenal, yaitu hoyok, susu kental, beti, buah-buahan, dan semhoaciu, arak sari tiga kembang, tapi jarang orang tahu akan permen ini. Betul, permen ini pun boleh terhitungnya mikan yang menyegarkan dari KW Ilin, ujar In Hau. Agaknya petunjuk jalan ini merasa senang karena In Hau menyukai permen yang diberikan, katanya, Tuan, syukurlah kau menyukainya, silahkan ambil lagi sebutir. Makan enak tidak boleh makan terlalu banyak supaya tidak muak. Hari ini kau belum makan siang bukan? Biarlah kau makan sendiri saja, demikian kata In Hau. Petunjuk jalan tertawa, aku masih punya banyak, silahkan makan saja makan dua bungkus juga belum terhitung banyak. Merasa rikuh untuk menolaknya, terpaksa In Hau makan lagi sebungkus. Dalam pada itu mereka tengah membelok ke sebelah kiri, tiba-tiba pandangan mata menjadi benderang, tampak dinding merah di bagian depan sana muncul sekelompok ukiran batu yang berwarna putih susu, di bagian luar kelompok ukiran batu putih ini ditutupi kain gordin sutra merah jingga dilempit bundar yang bundar kedua samping. Setelah dekat kelompok ukiran batu putih itu, petunjuk jalan mengangkat ebor serta berkata dengan tertawa, silahkan kak saksikan tokoh di balik gordin itu. Waktu In Hau melongok ke dalam sebelah atas, seketika dia berdiri melongok, kiranya tokoh yang dimaksud di balik gordin bila dibanding ukiran batu di bagian luarnya bedanya laksana langit dan bumi, kiranya tokoh yang dimaksud di balik gordin adalah palung seorang wanita cantik rupawan seayu bidadari, duduk dengan gaya lembut dan seperti manusia hidup layaknya di atas sebuah singgah sana yang terbuat dari kursi batu putih pula, pakaiannya melambai lembut terurai ke bawah, begitu anggun dan asri sekali. Sekian lama In Hau mematung diam, batinnya, konon dahulu kokoh, Bibi, adalah perempuan tercantik di seluruh bulim sayang aku tidak pernah melihat kokoh di masa mudanya, mendadak dia terkenang akan putrinya Insan, tahun ini putrinya genap 16 tahun, dia pun termasuk gadis rupawan, selama hidup ini In Hau hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang satu ini, bukan kepalang dia sayang dan memanjakan putrinya. Ayah sering bilang bahwa anak San mirip duplikat kokoh di masa mudanya dulu, mungkin anak San tidak secantik perempuan batu putih ini, betapapun dia hanya seonggok patung besi saja, tidak selincah dan senakal anak San yang menyenangkan, teringat akan putrinya yang nakal dan jenaka, tanpa terasa In Hau mengulum senyum dan terkenang kampung halaman serta keluarganya. petunjuk jalan itu tampak terperanjat, lekas dia pegang lengan In Hau serta digoncangkan, serunya, Tuan, kenapa kau? In Hau tersentak sadar, katanya, ah, tidak apa-apa, kau kira aku. Lega hati petunjuk jalan, katanya tertawa, Tuan, ku kira kau jadi linglung saking pesona. Dulu beberapa kali pernah terjadi pelancongan yang tergila-gila kepada patung batu ini. Masakan diriku kasamakan mereka. Kalau kau khawatir, hayolah ke lain tempat. Memang di sebelah depan masih banyak keandahan yang dapat kau nikmati. Sembari jalan otak In Hau berputar, patung gadis ini memang mulus, tapi kecantikannya paling menimbulkan rasa agung dan suci, memangnya siapa yang bakal timbul pikiran jahat terhadapnya? Tapi bicara soal cinta sejati. Kau, Paman, boleh terhitung laki-laki sejati yang jarang ada bandingnya dalam dunia ini. Dulu entah betapa besar siksa deritanya sebelum dia menjadi suami istri dengan kokoh. Setelah kokoh meninggal, seorang diri dah menyepi di hutan batu, selama belasan tahun belakangan ini belum pernah dia keluar dari hutan batu itu, kerjanya sehari-hari hanya memperdalam ilmu silat dan ilmu pedang. Em, kalau kali ini aku bisa bertemu dengan Trem Toa Ko ingin rasanya aku menunaikan pesan paman. Bahwa In Hau memang seorang pendekar gagah perkasa yang tersohor di empat lautan, tapi kalau dibanding pamannya, peduli soal nama atau kepandayan kungfunya, masih terpaut jauh sekali. Karena pamannya itu adalah Tio Tan Hong yang diakui secara aklamasi oleh seluruh lapisan kaum persilatan sebagai jago nomor satu di seluruh dunia. Sejak 40 tahun yang silam bersama istrinya ingelui ilmu pedang gabungan mereka berdua sudah tiada bandingan di kolong langit ini. Murid Tio Tan Hong yang tertua Toh Tiantok merupakan seorang genius persilatan pula, bukan saja dia memperoleh ajaran murni gurunya, malah dengan kepintarannya sendiri dia pun mencipta dan mengkombinasikan ajaran gurunya serta membuka aliran baru yang lain dari yang lain. Toh Tiantok bersemayam di Tiansan, demi menyempurnakan cita-cita muridnya serta demi kejayaan alirannya dikelak kemudian hari. Tio Tan Hong malah mengangkat muridnya yang satu ini sebagai cikal bakal suatu aliran tersendiri, aliran baru dengan bekal ilmu pedang hasil ciptaan baru pula ini akhirnya dinamakan Tiansan Pei. Di bawah pimpinan dan asuhan Toh Tiantok selama dua puluhan tahun, sehari demi sehari Tiansan Pei maju pesat dan menjulang semakin tenar dan disegani, meski Tiansan Pei bercokol jauh di daerah barat, namun murid-murid didiknya sama berkepandaian tinggi, sehingga cukup setimpal untuk berjajar dengan Sialin, Butong, Gobi dan Cheng seng, keempat partai besar di daerah Tionggoan. Tapi lantaran letaknya yang jauh di daerah barat itu pula, sehingga nama Tiansan Pei tidak setenar keempat partai besar yang ada di Tionggoan. Mending bagi Tio Tan Hong yang dapat hidup bebas berlang-lang buana kemana dia suka. Istrinya Inlui paling suka akan hutan dan batu di daerah Kweilin ini, maka setelah istrinya meninggal, seorang diri Tio Tan Hong lantas bersemayam di sini, pertama untuk mengenang istri tercinta, kedua karena letak hutan batu ini yang terasing dari dunia luar, maka dia bisa lebih tekun. Memperdalam ilmu pedang. Jarak antara Tiansan dengan hutan batu di Kweilin ini entah berapa laksali jauhnya, setelah mengasingkan diri di Cio Klin, hutan batu, belum pernah dia pulang ke Tiansan. Tahun lalu Inhau pernah datang ke hutan batu menemui pamannya, Tio Tan Hong yang memberitahu kepadanya bahwa dia tengah memperdalam semacam ilmu pedang tingkat tinggi, ilmu pedang yang diciptakannya ini tidak membawakan gerakan dan jurus yang menentu, juga tidak mengikuti teori ilmu pedang umumnya, tapi merupakan himpunan dari sari pedang berbagai aliran yang aneh-aneh dan menembus ke suatu aliran yang menyimpang. Waktu itu pernah Inhau bertanya apa nama ilmu pedang yang bakal diciptakannya itu. Tio Tan Hong tertawa, katanya, kalau toh tanpa jurus tipu yang menentu, maka tidak perlu harus memberikan nama kepadanya. Kalau kau suka, boleh dinamakan Bubing Kiam Hoat, ilmu pedang tanpa nama, saja. Sayang meski sudah 10 tahun aku menyelaminya, rangkaian ilmu pedang ciptaanku ini belum juga selesai. Semoga Tian memberkati, kira-kira dalam jangka 3 tahun lagi, kemungkinan baru aku bisa menyempurnakan seluruh ajaran ilmu pedang ciptaanku ini. Waktu itu belum jadi seluruhnya ilmu pedang ciptaannya, tapi Inhau beruntung dapat melihat demontrasi secara pecilan yang ditunjukkan Tio Tan Hong, meski masih merupakan pecilan yang belum lengkap tapi apa yang dilihatnya betul-betul membuatnya kagum dan memuji tak terhingga. Padahal saat mana Tio Tan Hong sudah berusia 70 tahun lebih, mau tidak mau Inhau berpikir, kalau Tio Tan Hong mengalami sesuatu kejadian di luar dugaan, bukankah Bubing Kiam Hoat ini bakal putus turunan? Maka dengan rendah hati dia utarakan isi hatinya, dia tanya kenapa Tio Tan Hong tidak memanggil muridnya kemari? Tio Tan Hong berkata, waktuku sendiri mungkin tidak banyak lagi, setua ini lagi mana mungkin meluruk ke Tian San. Tian Tok sudah menjadi Chiang Bun Jin dari suatu aliran, tak mungkin dia meninggalkan kedudukannya untuk datang kemari dan lagi bila minta tolong orang lain untuk menyampaikan kabar, susah juga mencari orangnya yang dapat dipercaya, oleh karena itu Inhau mengajukan dirinya, dia suka terima tugas untuk menyampaikan kabar ini ke Tian San. Tio Tan Hong berkata, aku tahu urusanmu sendiri juga banyak, pergi ke Tian San bukan suatu kerja yang mudah. Apalagi Bubing Kiam Hoat yang ku ciptakan juga belum sempurna, lebih baik begini saja, rangkaian yang telah ku susun sebagian ini biar nanti ku buatkan duplikatnya untukmu. Kelak bila telah lengkap seluruhnya, sementara Tian Tok tetap tak berada di dampingku, biar ku sembunyikan di dalam Cio Klin di Pucu Kiam Hong, puncak pedang, di pinggir danau itu. Waktu Inhau upamitan maka Tio Tan Hong serahkan duplikat jurus-jurus ilmu pedang ciptaannya yang masih merupakan pecilan itu kepadanya, di samping itu dia pun telah beritahukan kira-kira di mana dia bakal menyimpan Kiam Boh jerih payahnya dengan lukisan sebuah peta sederhana. Katanya, soal ini kau tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikannya, cukup asal ada kesempatan pergi ke Tian San serahkan kepada muridku, duplikat yang ku buat ini boleh dijadikan bukti dan tanda pengenalmu, begitu melihatnya Tian Tok pasti tahu bahwa ilmu pedang ini adalah hasil ciptaanku selama ini. Ternyata Bubing Kiam Hoa ciptaannya ini bukan saja ruat dan banyak ragamnya tapi juga aneh dan menakjubkan, ada gambar tapi tiada gaya jerusnya, kalau bukan seorang tokoh silat yang betul-betul sudah punya dasar latihan dan pengetahuan tinggi, meski membaca dan mempelajari buku pelajaran ilmu pedang ini, mungkin bisa dianggapnya sebagai hasil tulisan guru silat kelas kampungan belaka. Setelah mendapat titipan Tio Tan Hong sebetulnya In Hao U sudah akan berangkat sendiri ke Tian San, tapi isi hatinya dapat diterka oleh Tio Tan Hong, maklumlah sebagai pendekar kenamaan, masih banyak urusan yang menyangkut kaum Bulim di Tionggoan yang harus segera dibereskan, tak mungkin dia memecah diri untuk menunaikan dua tugas sekaligus. Tempa Kun sudah bersahabat puluhan tahun dengannya, bagaimana karakter Tempa Kun sudah dikenalnya baik dan dapat dipercaya, apalagi Tempa Kun adalah kenalan baik toh Tian Tok lagi tahun lalu baru saja dia kembali dari Tian San. Oleh karena itu mumpung kali ini Tempa Kun mengundangnya kemari, dia hendak titip tugas yang diserahkan Tio Tan Hong ini kepada Tempa Kun untuk menyelesaikan. maklum Tempa Kun bebas kelana, laki-laki Bu jangan lagi boleh sesuka hati kemana dia mau pergi, untuk berangkat Tian San jelas jauh lebih gampang dari dirinya. Berada di dalam Cip Sing Giam tak bisa melihat cuaca matahari, tapi dapat diduga bahwa sekarang kira-kira sudah menjelang maghrib. Sambil mendengarkan penjelasan petunjuk jalan, dalam hati dia berpikir, entah Tempo Ako sudah datang belum, bila dia melihat tanda panah yang kugores di atas dinding, pasti sudah masuk ke gua ini. Katanya dia pernah beberapa kali datang di dalam Cip Sing Giam ini, tanpa petunjuk jalan pasti juga sudah tahu jalan. Ha, jikalau mendadak dia muncul dari balik gua sana, sungguh mengagetkan dan menggirangkan. Tiba-tiba didengarnya suara air bergema, ternyata memang mirip irama harpa. Petunjuk jalan segera berkata, hati-hatilah Tuan, jangan sampai terpeleset. Di bawah adalah telaga rawa yang tak terukur dalamnya, Inhau coba melemparkan sebutir batu, betul juga ditunggu sekian lama baru terdengar suara batu kecemplung ke dalam air. Petunjuk jalan ini memang pandai bercerita dan suka ngobrol seperti mulutnya tak pernah kering. Tiba-tiba terasa oleh Inhau perutnya rada mules, padahal lekangnya cukup tinggi, selama 20 tahun tak pernah jatuh sakit, mau tidak mau dia menjadi heran, pikirnya, mungkinkah aku terkena hawa beracun? Tapi gua ini rasanya tiada hawa beracun, kalau ada mana mungkin kaum pelancongan mautah masya kemari untung hanya mules sedikit saja, jadi bukan sakit seperti di pelintir, setelah dia menarik nafas dan mengatur jalan darah semangatnya seketika pulih kembali. Tanyain Inhau, apakah dasar rawa ini ada mengeluarkan hawa beracun? Di tempat pelancongan seperti ini mana mungkin ada hawa beracun ujar petunjuk jalan? Setiap hari boleh dikata aku sering mondar-mandir di pinggir rawa, cuan apa kau merasa ada sesuatu yang ganjil? Mungkin kau tidak biasa dan terlalu lama di dalam gua, dada terasa sesak dan mual? Inhau tidak berani memastikan bahwa dirinya keracunan, batinnya, dengan bekal latihan lekangku, umpama makan racun juga takkan kuasa mencelakai diriku, apalagi hanya hawa beracun. Mungkin secara kebetulan saja perutku sakit? Dikalah hatinya bimbang itulah, tiba-tiba didengarnya irama harpa bergema pula. Kali ini bukan lagi suara air, tapi betul-betul suara petikan senar harpa, iramanya kalem mengalun lembut, seolah-olah jari jemari seorang tukang sulap yang membawa pikirannya tenggelam ke dunia mitos, begitu asik dan pesona dia mendengarkan suara harpa, bukankah irama harpa inikah yang didengarnya tadi? Eh, dengarkan, seru Inhau tanpa sadar, bukankah ada seseorang sedang memetih apa? Nah di sana itu, di sana. Lekas bawa aku menemui orang itu, belum lenyap akhir suaranya, mendadak pandangannya menjadi gelap. Ternyata obor yang dipegang petunjuk jalan mendadak padam. Inhau berpengalaman menghadapi berbagai peristiwa meski, menghadapi kejadian mendadak dia tetap tenang, metuk kuping dipertajam, maka didengarnya dari arah belakang menyamber datang senjata rahasia, lekas dia mencetik balik tangannya, dengan temci sintong dia mencetik jatuh sebutir toh kuting ke dasar rawa di bawah sana. Tiba-tiba didengarnya petunjuk jalan berteriak, Hai, siapa main-main memadamkan oborku? Aduh, tolong, tolong, lalu terdengar suara terpeleset dan jatuh gede bukan. Kejadian mendadak dan urusan cukup gawat, tak sempat banyak pikir bagi Inhau, namun dia tahu bahwa petunjuk jalan itu telah dikerjai oleh orang. Padahal jurang rawa di bawah sana dalamnya luar biasa, kalau sampai terjatuh ke sana memangnya jiwa tidak melayang. Sebagai pendekar yang berbudiluhur, sudah tentu Inhau tidak bisa berpeluk tangan membiarkan petunjuk jalan itu melayang jiwanya secara percuma. Mendengar suara, Inhau dapat membedakan arah, segera dia menubruk ke sana sambil lulur tangan menangkap tumit kaki petunjuk jalan serta ditariknya ke atas. Tak nyana perubahan mendadak terjadi, petunjuk jalan itu ternyata jatuh ke dalam pelukannya, berbareng kedua telapak tangannya menggempur, karuan Inhau rasakan dadanya seperti dipukul palu godam, kontan dia terjungkir balik. Terdengar petunjuk jalan itu terkekeh, katanya, turunlah menjadi santapan ikan, kembali kakinya melayang, dia tendang Inhau supaya terjerumus ke dalam rawa. Coba lihat kau yang jatuh atau aku yang terjerumus, Inhau menghardik. Mendadak tubuhnya melejit terbalik sembari melontarkan Kim Kong Chiang Lat. Piaar, telapak tangan kedua pihak saling gempur mengeluarkan ledakan bagai bunyi guntur. Kontan Inhau usum poyongan mundur sambil berkelit ke samping, demikian pula petunjuk jalan itu berseru tertahan sekali sambil loncat ke samping terus menyelingap kebalik batu, agaknya dia apal. Seluk-beluk di sini, maka lekas-lekas menyembunyikan diri. Dari belakang batu dia bergelak tertawa, katanya, Kim Kong Chiang keluarga Inh memang tak bernama kosong, tapi hari ini jangan harap kau bisa lolos dari telapak tanganku, suaranya mendadak juga berubah, logaknya jelas bukan penduduk asli kota KW Ilin lagi, kedengarannya suara serak pecah seperti glesekan benda keras yang menusuk pendengaran. Kini baru jelas duduknya perkara, kiranya orang ini menyamar sebagai penduduk setempat menjadi petunjuk jalan Inhau di dalam. Citsing Giam Setelah aduk pukulan Sekai dengan lawan, seketika Inhau merasakan dada terasa sesak dan mual, beberapa kali dia ingin tumpah, lekas dia menarik napas samlil mengerahkan hawa murni, sehingga pernapasannya segar kembali, serta bersiaga menanti sergapan musuh. Intai hiap, seru orang itu bergelak tawa. Kembang gula yang kuberikan tadi enak rasanya bukan? Sayang kembang gula itu rasanya semula manis akhirnya pahit geletir. Hehehe, sekarang tentu kau sudah mengerti bukan? Untuk keluar dari gua ini dengan nyawa tetap hidup, terpaksa kau harus mendengar perintahku saja. Baru sekarang Inhau sadar bahwa kembang gula yang dimakannya tadi kiranya beracun. Setelah menghembuskan sekulum napas berat, Inhau berkata, aku tak pernah bermusuhan dan tidak berbuat salah terhadapmu, kenapa kau membokong aku? Orang itu terloroh-loroh pula, suaranya seperti benturan benda kasar, katanya, dengan kau memang aku tidak bermusuhan, tapi dengan Tiotan Hong, dendamku justru sedalam lautan. Siapa kau hardi Inhau? Sembunyi di belakang batu, kalem suara orang itu, kau belum pernah melihatku, tapi pasti pernah dengar namaku. Aku bernama Lehong Tian. Inhau terperanjat, bentaknya, jadi kau Lehong Tian murid Kiao Pak Bing itu dalam hati dia berpikir, tak heran dia mampu membokongku dengan permen beracun. Perlu diketahui Kiao Pak Bing ternyata adalah Toa Motau, gembong iblis, yang pernah menggetarkan dunia pada puluhan tahun yang lalu, bukan saja kungfunya tinggi dan lihai dia pun mahir menggunakan racun. Dengan bekal wekang Inhau sekarang, racun biasa semestinya takkan mampu mencelakai jiwanya, tapi Lehong Tian adalah satu-satunya murid Kiao Pak Bing yang mewarisi kepandainya, dia pula yang turun tangan, jelas berbeda sekali perbawanya. Betul, sekarang kau sudah tahu siapa aku ini, demikian seru Lehong Tian pongah. Terbayang masa lalu, dikala guru kute, luka parah di bawah pedang Tiotan Hong, jiwaku pun hampir saja melayang. Kami guru dan murid tak kuasa bercokol di Tionggoan, terpaksa ngacir keluar lautan. Coba katakan dendam kesumat sedalam ini, tidakkah pantas aku menuntut balas? Inhau jadi berpikir, mendengar ucapannya ini, memangnya Kiao Pak Bing iblis tua dan laknat itu belum mampus. Kiranya pada 40 tahun lalu Tiotan Hong adalah ahli pedang nomor satu di seluruh jagad, sementara Kiao Pak Bing gembong iblis nomor satu di kolong langit, yang susah jelas tak mau jajar dengan yang lurus, pernah beberapa kali kedua tokoh besar ini bentroh, masing-masing pernah menang dan kalah. Akhir kali mereka adu tanding di puncak Laosan, dengan Tian San Kiam Hoa ciptaannya yang baru Tiotan Hong berhasil mengalahkan Kiao Pak Bing. Beruntun Kiao Pak Bing tujuh kali terluka dan akhirnya jatuh menggelinding ke lamping gunung, Lek Hong Tian ini merebut jenazah gurunya. Terus lompat turun dan terjun ke dalam laut. Padahal waktu Kiao Pak Bing roboh terjungkal badannya sudah terluka parah dan sudah empas-empis, apalagi gelombang lautan sedang pasang dan mengamuk dasyat, maka para penonton yang sebagian besar juga tokoh-tokoh persilatan itu sama menyangka umpama Lek Hong Tian akhirnya lolos dari renggutan al-maut, Riau Pak Bing jelas pasti mati. Memang setelah peristiwa besar itu, Kiao Pak Bing guru dan murid tak pernah terdengar lagi beritanya. Seng waktu berlalu bagai air mengalir tak pernah kembali, tak nyana hari ini setelah 40 tahun kemudian, bukan saja peristiwa besar itu sudah sama dilupakan orang, malah nama Kiao Pak Bing dan Lek Hong Tian juga sudah lama dilupakan oleh kaum persilatan, apalagi tahu di mana jejak mereka selama ini. Tanda petik. Agaknya Lek Hong Tian dapat merabah jalan pikiran In Hao, katanya setelah tergelak-gelak, Tio Tan Hang kira guruku sudah mati, di luar taunya bahwa guruku panjang umur dan mendapat karunia Tuhan, sampai sekarang beliau masih hidup di dunia ini. Biar ku beritahu kepadamu, kali ini aku justru mendapat perintah guru untuk kembali menuntut balas. In Hao memaki, kalau begitu lebih betul kalau kau menuntut balas langsung kepada Tio Tan Hang. Apakah Tio Tan Hang dia masih hidup seru Lek Hong Tian? Dimanakah dia sekarang? Umpama tahu juga takkan ku beritahu kepadamu, demikian jengek In Hao, kau ingin menuntut balas, boleh silahkan cari sendiri. Hektometer, aku khawatir kau tak punya nyali meluruk ke tempat kediamannya, perlu diketahui kini Tio Tan Hang sedang menyelami pelajaran ilmu silat yang belum merampung dia ciptakan, dalam keadaan segenting ini dia pantang diganggu oleh orang luar, apalagi musuhnya. Andai kata tempat pengasingannya diketahui orang, mungkin musuh bisa meluruk ke sana mencari setoripadanya, meski dengan bekal kepandainya sekarang tak takut menghadapi musuh, tapi In Hao tak berani memberi tahu tempat itu kepada lawan. Lek Hong Tian terloroh-loroh, katanya, ucapanmu memang betul. Pertama memang aku tak bisa menemukan Tio Tan Hang. Kedua umpama benar menemukan dia, mungkin aku tetap bukan tandingannya, terpaksa sasaran ku pilih dirimu. Siapa suruh kau pernah keponekannya? Hehe, menurut apa yang ku tahu, setelah istri Tio Tan Hang mampus, hanya kau seoranglah familinya yang terdekat. Muridnya Toh Tian Tok jauh berada di Tian San, jelas dia tidak lebih dekat dan akrab dari dirimu. Mentang-mentang kau ini terhitung seorang tokoh juga, tidak berani menghadapi Tio Tan Hang, tapi dengan akal licik dan memalukan membokong diriku malah. Untuk menghindari gugur bersama dengan kau, demikian ujar Lek Hong Tian dengan nada tengik, kan tiada manfaatnya. Kini kau telah makan kembang gulaku, di dalam kembang gula itu aku sudah mencampur dengan hab kutsan. Tentunya kau juga tahu, setelah makan hab kutsan, tulangmu akan lemas otot pun linu, jelas kau takkan mungkin adu jiwa pula dengan aku. Nah segalanya sudah ku terangkan, kini kau ingin hidup atau mau mati terserah kepada dirimu, asal kau mau tunduk akan segala perintahku, akan ku beri obat penawarnya. Memang Lek Hong Tian sudah matang dalam rencana, di akhirat pihaknya sudah berada di tempat yang unggul, setelah menunggu racun bekerja dalam tubuh In Hao, baru dia akan turun tangan. Tak taunya diam-diam In Hao juga sedang mengarahkan hawa muminya menghimpun lewekang, sekaligus mencegah racun menjalar komat, maka sengaja dia ajak lawan putar lidah sekian lamanya. Kini In Hao sudah berhasil kerahkan hawa murninya berputar tiga keliling dan terhimpun di pusar, dia yakin dalam jangka sejam, dirinya pasti tidak akan mati. Keracunan, maka dia lantas tertawa mengejek, kau punya syarat apa, kenapa tidak berani keluar dan bicara berhadapan dengan aku habis berkata mendadak dia bersuit panjang, suaranya melengking tinggi dan keras bergema di dalam gua, leh hong tian sampai peka dan tergetar jantungnya. Bahwasannya tujuan In Hao bersuit bukan untuk pamer di hadapan leh hong tian, yang dia harap hanyalah supaya tempa kun mendengar suitannya ini. Dalam hati da membatin, entah tem to aku sudah datang belum, jikalau dia sudah berada di sini, pasti akan mendengar suaraku ini. Karena kupingnya peka dan mendengung, karuan leh hong tian kaget, baru sekarang dia insaf bahwa luekang In Hao ternyata tinggi dan di luar perhitungannya. Tapi meski hati merasa kaget dan was-was, tapi dia masih yakin akan tipu dayanya, segera dia balas menjengek, luekang gerungan singamu ini memang hebat luar biasa, tapi jangan kira dapat menggertak diriku. Baiklah, kalau kau ingin tahu syarat yang kuajukan, pasang kuping dan dengarkan. Begitu melihat bayangan orang muncul, segera In Hao menyergapnya. Sejak tadi golok pusaka yang selalu disantinya sudah terhunus, dengan golok di tangan kiri dan telapak tangan kanan, golok membabat pahalawan, sementara telapak tangan membelah kedadanya. Terang terdengar benturan keras, kembang api berpecar dalam kegelapan gua yang pekat ini. Ternyata golok pusaka In Hao membacok di atas toka tongjin yang terbikin dari baja murni. Cuka tongjin ini dahulu adalah senjata andalan kiawapakbing, kini diwariskan kepada Lekong Tian. Sebelum ini Lekong Tian sudah sembunyikan senjatanya itu di balik batu, setelah memancing In Hao tiba di pinggir rawa baru dia mulai turun tangan, salah satu sebab yang utama adalah sebarang waktu dia bisa memungut senjatanya yang disembunyikan di balik batu di pinggir rawa ini. Bahwa senjatanya mampu menahan bacokan golok pusaka In Hao, lega juga hati Lekong Tian, jengeknya dingin, In Keh Tsu Hoat, ilmu golok keluarga In, memang hebat, tapi manusia bajaku ini belum tentu terkalahkan oleh golokmu, sembari bicara di adorong manusia baja di tangannya, lengan panjang manusia baja itu mendadak terjulur keluar menutup kehian kihiat di depan dadain. Hao, meski gelap gulita, tapi sasaran yang dia incar ternyata tepat sekali. Betapa tinggi taraf kepandayan silat In Hao, mana mungkin dia bisa tertutup. Meski berada di dalam gerombolan batu-batu yang berserakan dengan gesit dia gunakan langkah naga melingkar melangkah kaki, mendengar angin membedakan arah, maka dengan leluasa dia berkelit sambil balas menyerang. Lekong Tian menarikan senjata bajanya sekencang kitiran, angin menderu kencang terus mengeperuk dan menjojoh. Dengan mengerahkan lekang, In Hao kerjakan golok pusaka sekali garis dan airis di atas senjata baja lawan, maka terdengarlah suara keras bagai gemel lonceng dan tambur, percikan api berpijar, tampak beberapa luka gorsan di atas senjata manusia baja lehong Tian bertambah banyak. Namun demikian, In Hao sendiri juga merasakan sejalur hawa dingin tau-tau merembes ke dalam telapak tangan terus merembes ke sawi yang king meh. Karuan In Hao terkejut, pikirnya, Konon Kiao Pak Bing dulu menjagoi bulim dengan ilmu Siulo Im Set Keng yang telah diakinkan sampai ke tingkat 9, ilmunya mampu disalurkan ke senjata untuk melukai lawan, agaknya Le Hong Tian juga telah mewarisi kedua macam ilmu gurunya yang licai ini, apa yang diduga In Hao memang tidak meleset, tapi terkaannya hanya betul sebagian, Siulo Im Set Keng yang diakinkan Le Hong Tian sejauh ini hanya sampai tingkat ke-7, demikian pula ilmu menyalurkan lewekang melalui senjata hanya separuh dari kemampuan gurunya dulu. Jikalau sekarang dia sudah memiliki kungfu setingkat gurunya dulu, meski kepandayan In Hao sekarang berlipat dua juga takkan kuasa menghadapinya. Walau demikian ilmu menyalurkan lewekang dingin melalui senjata yang dilancarkan Le Hong Tian juga sudah cukup membuat In Hao kepayahan, hawa dingin sudah merembes ke dalam sawi yang king meh, telah kok karena In Hao sebelumnya sudah makan hap kutsan, kadar racun yang semula sudah dikeram oleh kemurnian iwekangnya, kini jadi buyar dan kumat malah. Sembari kerahkan lewekang menahan racun, terpaksa In Hao harus menghadapi serbuan musuh, lambat laun terasa metu berkunang-kunang, kepala pun mulai pening, batinnya, kalau aku bersemadi di dalam sebuah kamar kosong tanpa gangguan menyembuhkan keracunan ini, paling tidak aku masih kuat bertahan satu jam lagi, kini di samping harus melawan racun dalam tubuh harus menghalang serbuan musuh lagi, paling lama aku hanya mampu bertahan setengah jam, aku harus lekas mengakhiri pertempuran ini. Hu, tiba-tiba In Hao menghembuskan serumpun nafas dari mulutnya, kontan Le Hong Tian merasakan mukanya tertiup dingin, tapi begitu rasa dingin lenyap lalu disusul hembusan angin sepoi hangat seperti di musim semi, seketika dia menjadi kantuk dan malas rasanya. Karuan Le Hong Tian berjingkat kaget, pikirnya, taknya nawekang In Hao ternyata setangguh ini. Ternyata hawa dingin yang merembes ke dalam tubuh telah berhasil ditekan dan dihimpun oleh lewekang In Hao terus dihembuskan keluar melalui mulut. Bahwa Le Hong Tian pertama merasa dingin lalu merasa hangat, yang dingin adalah siulo imsat kangnya sendiri yang merembes ke tubuh In Hao, sedang hembusan hangat itu adalah hawa murni In Hao sendiri. Maka In Hao sekarang bergerak lebih cepat untuk segera mengakhiri pertempuran, goloknya bergerak jurus yang satu lebih cepat dari jurus yang lain, terpaksa Le Hong Tian juga tarikan manusia baja senjatanya itu sekencang baling-baling seumpama hujan deras juga takkan tembus membasai badan. Terdengarlah dering keras beradunya kedua senjata, gemas suaranya sampai mengalun bergelombang di dalam gua. Golok In Hao itu mampu mengiris emas atau memotong batu giyok, tajamnya luar biasa, hanya sekali airis, maka manusia baja lawan telah dihiasi goresan memutih yang kelihatan tajam. Hanya sekejap saja manusia baja itu sudah babak belur dan gumpil sebagian besar. Akan tetapi kepandaian Le Hong Tian memang cukup tangguh, dibanding In Hao paling lebih asor setingkat, ketambah dia lebih paham seluk-beluk Cik Sing Giam, maka dengan leluasa dia bisa lompas sana nyelinap sini sesuka hati, tanpa khawatir ketumbuk batu runcing. Meski In Hao berada di atas angin, sementara tak mampu melukai lawan. Dikala kedua orang ini lagi bertempur mengadu jiwa sambil memboyong seluruh kemampuan masing-masing, dari kegelapan di bawah dasar rawasana tiba-tiba terdengar suara kerang, ering bergema di dalam gua, semula In Hao kira orang di dalam gua itu memetik harpanya lagi, tapi setelah didengarkan lebih lanjut, jelas itu bukan suara air, juga bukan irama harpa, melainkan adalah petikan senar gitar, umumnya petikan gitar yang membawakan lagu apapun cukup mengasyikan, tapi petikan senar gitar yang satu ini justru menimbulkan rasa sebal dan bosan dalam hati. In Hao lantas tahu bahwa pemetik gitar ini pasti seorang jago kosan dari aliran susat, dan boleh dipastikan dia pasti komplotan lekong tian. Yang diharapkan adalah kawannya Trem Pakun bisa lekas datang tepat pada waktunya, tak kira yang datang lebih dulu malah bala bantuan musuh. Betul juga belum lagi. Petikan gitar itu berhenti, cepat sekali mendadak terasa kesiur angin kencang, dalam kegelapan terasa ada sesuatu benda menyamber ke arah In Hao. Pandangan In Hao terbentang keempat penjuru, pendengarannya pun dipasang tajam, sekali tegakan golok pusaka, tring dia pukul jatuh senjata rahasia itu, kiranya sebatang toh kuting, taku penembus tulang. Siapa kau, pintarnya main bokong secara licik, hardi In Hao. Orang itu berkakakan, katanya, sia-sia kau diagulkan sebagai pendekar yang banyak pengalaman, memangnya masih tidak tahu akan tibi pa, gitar besi, yang kugunakan beserta senjata rahasia di dalamnya? Gitar besi, gitar besi mendadak In Hao terjungat akan cerita seorang bulim Ciampuo yang menceritakan tokoh-tokoh aneh dalam kalangan Kang Ou, orang ini bernama Xiang Ho Yang, tokoh yang sudah kenamaan sebelum Tio Tan Hang angkat nama, orang ini tidak lurus tapi juga tidak sesat, setelah nama Tio Tan Hang malang melintang, tahu-tahu dia sudah menghilangkan jejaknya, Xiang Ho Yang menciptakan ilmu gitar besinya ini dengan gaya permainan yang lebih khusus, selama ini dia belum pernah menerima murid, apakah dia pernah bermusuhan dengan Tio Tan Hang, In Hao U juga tidak tahu. Kalau orang ini menggunakan gitar besi, jelas bukan muridnya yang dia angkat setelah masa tuanya di waktu dia mengasingkan diri. Lekas sekali orang ini pun telah melejit keluar dari balik batu, gitar besi di tangannya meneru kencang, dari tempat yang lebih atas menindih turun terus mengeperuk ke batok kepala LNHU. Pendengaran In Hao U cukup tajam, secara refleks dia pun ayun golok menangkis dan saling bentur dengan gitar besi musuh, maka terdengarlah suara benturan yang mengusik pendengaran, terasa-rasa sebal dan mual di dada In Hao U bertambah berat. Ternyata golok pusakannya tidak kuasa membelah gitar besi lawan, tapi gitar besi musuh juga tidak. Mampu merusak golok pusakannya. Begitu kedua pihak saling bentur dengan kekuatan lewekang masing-masing, kedua pihak sama bergontai sempoyongan, jelas taraf lewekang orang ini masih lebih unggul dari Lekong Tian, kira-kira setanding dengan In Hao U. Karena itu LNHU harus melawan keroyokan dua musuh tangguh, karuan dia semakin kerepotan. Apalagi dia sudah keracunan, sedetik lebih lama, berarti posisinya lebih tidak menguntungkan. Lambat laun In Hao U merasakan dirinya susah bertahan lagi, kondisinya semakin parah. Seperti umumnya gitar bagian dalam adalah kosong, dan di dalam gitar musuh ini ada tersimpan pegas rahasia yang menyimpan berbagai senjata rahasia, seperti Toh Kuting, BW Eho Aciam dan lain-lain senjata rahasia yang berbentuk kecil, dengan kera, tempur berkisar dan berputar kian kemari, tau-tau melejit dekat, kejap lain melompat jauh, senjata rahasia pun bekerja setiap ada peluang. Kret sebatang paku penembus tulang tiba-tiba menyamber keluar menyerempet pundak, untung hanya pakaian In Hao U saja yang ketembus bolong. Lek Hong Tian membentak, jangan kata kau bukan tandingan kami berdua, meski kuat melawan, racun dalam tubuhmu juga akan segera bekerja. Memangnya kau tidak ingin hidup. Tak ada fakdahnya kau melawan, lebih baik kau menyerah dan tunduk akan perintahku. Dalam hal apa aku harus tunduk kepadamu seru In Hao U dengan suara sumbang. Xiang Heng, ucap Lek Hong Tian, sudah jelas dia takkan lolos dari telapak tangan kita, biarlah beri kesempatan untuk dia menimbang-nimbang. Orang itu berkata, baiklah, jelaskan kepadanya, coba lihat apakah dia tahu diri, maka kedua orang ini menarik senjata. Dan berdiri di kiri kanan In Hao U, sikap mereka tetap garang dan mengepung. Pelan-pelan Lek Hong Tian berkata, Tio Tan Hong tak berada di Tian San, pasti dia semayam di suatu tempat untuk memperdalam dan mencipta ilmu pedang lagi. Aku sudah memperoleh berita, belakangan ini kau pernah bertemu dengan Tio Tan Hong, bukankah dia ada menyerahkan buku pelajaran ilmu pedang kepadamu. Baru sekarang In Hao U sadar bahwa tujuan mereka adalah hendak merebut bubing kiam hoat. Karuan berjingkat dia dibuatnya, batinnya, bagaimana mungkin mereka bisa tahu akan hal ini. Tentang kunjunganku ke Cio Klin mengunjungi paman hanya pernah ku beritahu kepada Tem To'ako saja, itu pun terjadi pada beberapa tahun yang lalu, padahal kunjunganku itu pun baru ku laksanakan tahun lalu, umpama Tem To'ako tidak lupa tentang hal ini, yakin dia pasti takkan membocorkan hal ini kepada orang lain, lalu siapa yang memberitahu mereka? Bagaimana desak leh Hong Tian, kau hendak mempertahankan buku pelajaran ilmu pedang itu atau ingin hidup? In Hao U berkata dengan suara tawar, aku kan bukan murid didik Tian Sanpei, umpama benar dia memiliki buku pelajaran ilmu pedang yang terbaru, kan lebih pantas kalau diwariskan kepada muridnya Toh Tian Tok. Lek Hong Tian menyeringai dingin, katanya, dia bukan mewariskan kepadamu, tapi titip dan suruh kau serahkan kepada muridnya kelak. Soalnya kau adalah keponakannya yang terdekat, dia pasti mempercayaimu. Jangan kau kira kami tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa tahu akan rahasia ini? Padahal Tem Toh Ako sendiri juga tidak tahu akan hal ini, mau tidak. Mauin Hao bingung dan keheranan. Kala itu kepalanya pening tidak sempat memikirkan soal-soal rumit ini. Sebetulnya bukan ada seseorang tahu akan rahasia ini, soalnya Kiao Pak Bing dan Lek Hong Tian guru dan murid selama hidup bermusuhan dengan Tio Tan Hong, mereka tahu betul karakter dan wataknya, bahwa Lek Hong Tian tahu kalau In Hao adalah satu-satunya orang yang akhir kali bertemu dengan Tio Tan Hong, maka dia menduga dan yakin bahwa Tio Tan Hong pasti titip dan serahkan buku pelajaran ilmu pedang ciptaannya yang terbaru kepada In Hao untuk disampaikan kepada muridnya, karena sudah jelas bahwa Tio Tan Hong pasti tidak akan merelakan pelajaran kungfu ciptaannya putus turunan, itu berarti sia-sia jerih payahnya selama ini. Mendapat kesempatan ini diam-diamin H.O.U. kerahkan Lekang membendung kadar racun menjalar lebih jauh, maka sengaja dia berusaha mengulur waktu, katanya, peduli gurumu itu, orang baik atau jahat, konon dulu dia pun mengagulkan diri sebagai jago kosin nomor satu di kolong langit ini, betul tidak? Ilmu silat beliau memangnya nomor satu di jagad raya ini, pada pertempuran terakhir dengan Tio Tan Hong dulu itu, karena terlebih dulu dia sudah menghadapi tiga padri sakti Siao Limpei, maka Tio Tan Hong beruntung dapat menang setengah jurus. In H.O.U. menjengek dingin. Kalau begitu jadi aku yang salah omong, bukan gurumu terlalu mengagulkan diri, tapi memang kenyataan ilmu silatnya nomor satu di dunia ini. Memangnya perlu dijelaskan lagi kata Lekang Tian dengan angkuh, dulu kalau dia tidak terluka parah, pasti sejak lama dia sudah mencari Tio Tan Hong menuntut balas. Dulu Tio Tan Hong beruntung memperoleh bantuan tiga. Padri sakti itu baru menang secara kebetulan. Kalau mau bicara soal latihan dan pelajaran kungfu sejati bagaimana mungkin Tio Tan Hong bisa dibandingkan dia orang tua? In H.O.U. terbahak-bahak. Apalah yang kau tertawakan semprot Lekong Tian Murka. Aku jadi geli, masakah manusia yang mengagulkan diri sebagai jago nomor satu di kolong langit ini, mengatur tipu daya main bokong lagi untuk merebut buku pelajaran ilmu pedang musuhnya? Kau tahu apa sentak Lekong Tian? Maksud beliau hanyalah mendapatkan buku pelajaran ilmu pedang Tio Tan Hong serta mengoreksi kesalahannya, supaya para orang gagah di kolong langit ini tahu, hakikatnya Tio Tan Hong hanya bernama kosong belaka. In H.O.U. terbahak-bahak lagi, katanya, sayang, sayang, sayang pelumu tak berada di sini. Kalau berada di sini memangnya kenapa Lekong Tian naik pitam? Memangnya kau berani bertanding dengan beliau? Aku mana berani dibandingkan dengan dia? Tapi jikalau dia berada di sini, ku kira dia patut dibandingkan dengan dinding batu di sini, ingin aku saksikan kulit mukanya pasti jauh lebih tebal dari dinding batu ini. Dari malu Lekong Tian jadi gusar, baru saja dia hendak mengumbar adat, laki-laki si siang itu tiba-tiba berkata, Leto Ako, jangan kau kena ditipu olehnya, jangan biarkan dia mengulur waktu lagi. Lekong Tian tersentak sadar, katanya, betul, mari kita bicarakan soal di depan mata. Orang si siang itu memetik senar gitarnya, mengeluarkan irama musik yang tidak enak didengar kuping, katanya. Orang Shin, waktunya sudah tiba, kau mau tunduk atau tidak? Mendadak suara irama harpa berkumandang pula dari pojok gua sana, meski suaranya sayup-sayup, namun irama harpa yang mengalun lembut mengasyikan ini seketika membuyarkan petikan gitar yang menusuk pendengaran itu, seketika in-house seperti dicekoki obat penawar yang menyejukkan perasaan, dadalah pangsanubari tentram, kembali dia berada dalam ketenangan semula. Lekong Tian mendadak menghardik, jangan memetik harpa lagi, kalau tidak dengar peringatanku jangan salahkan kalau nanti ku lempar kau ke dalam rawa. Pemetik harpa agaknya di juri terhadap Lekong Tian, irama harpa seketika sirap. Lekas Inhao menarik nafas, hawa murni dalam tubuhnya sudah berputar tiga keliling, katanya tawar, soal apa yang kalian ingin aku tunduk. Iblis Shish yang itu berkata, ku harap kau punahkan kungfu sendiri, lalu serahkan buku pelajaran ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hong itu. Oh, aku harus memunahkan kungfu sendiri? Syarat yang kalian ajukan kok bertambah keji dan telengas. Punahkan ilmu silat sendirikan lebih mending dari jiwa melayang, jengek Iblis Shish yang itu. Inhao, sentak Lekong Tian, kau harus tahu diri, untuk menamatkan jiwamu, segampang aku membalik telapak tangan. Kau sudah terjatuh di tanganku, ada delapan belas macam kompesan untuk menyiksamu, setiap macam siksaan itu jelas lebih menderita daripada kau punahkan ilmu silat sendiri, kau percaya tidak? Iblis Shish yang itu berkata pula, sekarang mulai ku hitung, sampai hitungan ketiga, kalau kau belum juga punahkan kungfu sendiri, biarlah aku saja yang turun tangan. Satu, dua, dia cukup kawakan bersama Lekong Tian dalam hal ilmu silat, betapapun Inhao takkan mampu mengelabdowai pandangan mereka dalam soal memunahkan ilmu silat sendiri ini. Dekat mengadu jiwa dan berkorban atau terima menyerah memunahkan ilmu silat sendiri Inhao harus lekas ambil putusan. Katanya setelah menghela nafas, baiklah, aku menyerah saja. Nah kan begitu, seru Lekong Tian terloroh-loroh, seorang laki-laki harus pandai melihat gelagat. Buku pelajaran pedang akanku serahkan lebih dulu baru kupunahkan kungfu sendiri, boleh tidak tanyain Inhao. Lekong Tian berpikir, memangnya kau mampu lolos dari telapak tanganku, tujuan utama memang merebut buku pelajaran ilmu pedang, maka dia berkata, baik, begitu pun boleh, taruh Kiamboh, buku pelajaran ilmu pedang, itu di atas tanah. Baik, nah ambillah, seru Inhao, mendadak dia ayun tangan, kelihatannya seperti melempar sejilid buku tipis ke arah rawa. Keadaan gelap pekat betapapun tinggi lewekang seseorang serta tajam pandangannya, paling juga bisa melihat samar-samar saja, karuan Lekong Tian dan iblis Si Siang itu mengira dia betul-betul melemparkan Kiamboh itu. jarak iblis Si Siang itu lebih dekat, dalam gugupnya tak sempat dia banyak pikir, sigap sekali dia melejit maju hendak menyamber Kiamboh itu. Tapi pada waktu yang sama Inhao juga menubruk maju sambil membentak. Turunlah. Wut telapak tangannya segera memukul satu jurus. Dalam gugupnya iblis Si Siang itu ternyata cukup cermat juga, agaknya dia sudah siaga dan menduga bahwa Inhao. Mungkin bisa menyergap dirinya. Tapi sungguh dia tidak sangka setelah keracunan ilmu silat Inhao masih begini tinggi. Tangan kirinya segera mengayun ikat pinggang, ujung ikat pinggangnya berhasil menggulung Kiamboh yang masih melayang di tengah udara, sementara gitar besi di tangan kanan menyapu ke pinggang Inhao. Dia kira Inhao pasti akan melejit ke samping, tak nyana telapak tangan Inhao tetap menggempur ke mukanya. Teng, seperti gada memukul genta, gitar yang terbuat dari besi murni itu ternyata terpukul dekok oleh Inhao, maka senjata rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya seketika berhambur rontok selebat hujan. Betapapun tangguh ilmu si iblis Si Siang ini, dia tetap tak kuat melawan pukulan Kim Kong Chi yang latiang dasyat ini, seperti tayangan putus benang badannya seketika melayang ke dalam rawa. Dalam saat genting yang menentukan mati hidup sendiri, lekas iblis Si Siang ini gunakan ikat pinggangnya menggantol sebatang batu runcing yang menongol keluar di tengah udara, maka dirinya bergelantungan di tengah udara, saking gugup dia berteriak, leheng, lekas, tolong aku. Padahal lekong Tian sedang mengayun senjata mengeperuk ke batok kepala Inhao, mana dia sempat hiraukan mati hidup kawannya. Inhao uputar golok pusakanya sekencang angin lesus, lekong Tian dicecarnya mencak-mencak dan keripuhan, hanya mampu memeladiri tak kuasa balas menyerang, sekonyong-konyong dia melejit maju lebih dekat serta menyelingap ke kiri, telapak tangan kiri berbareng tegak membelah, hardiknya, kau pun tulunlah. Jelas pukulannya sudah hampir mengenai lehong Tian dan memukul lawan terjungkal dalam rawa, tak nyana pada detik-detik yang menentukan ini, mendadak Inhao urasakan pergelangan tangan mengejang linu, ternyata tenaga tidak mampu dikerahkan lagi. Ternyata waktu memukul gitar besi lawan tadi, telapak tangannya pun terkena sebatang BW HOA ciam, kini dikala diakerahkan setaker tenaga yang penghabisan ini, bukan saja racun di dalam jarum itu bekerja, sekaligus hap kutsan di dalam tubuh pun kumat. Begitu telapak tangan kedua orang saling bentur, Lek Hong Tian bergontai saja, tapi Inhao u sempoyongan mundur, terasa sekujur badan lemas lunglai, langkah enteng mengambang, kaki pun menginjak tempat kosong, kontan dia pun terjungkal jatuh seperti iblis sis yang tadi terjerumus ke dalam rawa. Sejenak Lek Hong Tian melenggong, akhirnya bergelak tertawa, akhirnya kau yang menjadi umpan ikan di dalam rawa. Sayang sekali buku pelajaran ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hang ikut menjadi santapan ikan. Walau terjerumus ke dalam rawa, namun dalam hati Inhao merasa lega malah, pikirnya, betapapun kalian tak berhasil mendapatkan bubing kiam hoat, syukurlah aku tidak menyianyikan harapan. Paman atas diriku, ternyata yang dilempar ke dalam rawa tadi adalah surat tempa kun yang menjanjikan dirinya bertemu di Cip Sing Giam. Tapi tugas yang diserahkan kepadanya oleh Tio Tan Hang jelas tak mampu diselesaikan lagi. Biur, jatuh dari ketinggian puluhan tombak, Inhao jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas, begitu menyentuh air dan tenggelam, seketika Inhao tidak sadarkan diri. Entah berselang berapa lama, lambat laun Inhao mulai siuman, metu, tak mampu dipentang, namun kupinya mendengar petikan harpa yang mengasyikan, dan merdu, itulah irama harpa yang memancingnya untuk masuk ke dalam Cip Sing Giam. Inhao ucoba menggerakkan kaki tangan namun sedikit tenaga pun tak mampu dikerahkan, sekujur badan seperti kaku dan keras. Ingin bicara, namun tenggorokan seperti kejang tak kuasa mengeluarkan suara. Tak terasa Inhao tertawa getir dalam hati, batinnya, keadaanku ini bukankah mirip orang mati namun kesadarannya semakin pulih dan nyata, kini dia teringat bahwa dirinya terjebur ke dalam rawa, namun sekarang sedang rebah di atas ranjang. Maka dia berpikir, mungkin orang sakti yang menambuh harpa itu telah menolongku, sayang aku tak kuasa melihatnya, tak kuasa berbicara pula. Didengarnya sambil memetik harpa orang itu bersenandung pula membawakan syair-syair pujangga dinasti Tong, LNHO asik mendengarkan, pikirnya, orang sedih memang punya dunianya sendiri. Agaknya pemetik harpa ini seorang tokoh yang punya asal-usul. Akhirnya kelopak matanya bisa bergerak dan bisa sedikit terbuka, yang terlihat dalam pandangannya adalah seorang kakek tua dengan rambut beruban, di sampingnya berdiri tegak seorang bocah laki-laki berusia 15-an. Terdengar bocah itu berkata, kakek, agaknya orang ini sudah siuman, coba lihat, kelopak matanya sedang bergerak-gerak. Kakek JTU berkata, mungkin seperti kemarin, walau matanya terpentang, namun dia tetap tidak sadar dan tak punya rasa. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Kini Inha Oud tahu bahwa dirinya sudah sekian hari rebah di tempat ini, jadi dia pernah membuka kelopak matanya. Dalam hati dia mengeluh dan tertawa getir, aku tahu siapa diriku, namun tidak tahu siapa kau. Sungguh menakutkan, suara bocah itu berkata, sudah tiga hari tiga malam dia rebah dalam keadaan seperti ini. Kakek, kau pandai mengobati, apakah kau bisa menolongnya? Kakek itu menghela nafas, katanya, jarum beracun di tubuhnya sudah ku cabuti, tapi jenis racun lain yang berada di dalam tubuhnya, aku tidak mampu memunahkan. Bocah itu jadi gelisah, katanya, kalau demikian, jadi dia takkan bisa hidup. Entah, ujar kakek itu, untung dia memiliki iwekang tangguh, semoga lambat laun dia bisa semingguh sendiri. Singji, jangan kau banyak tanya lagi, biar ku petik harpa untuk dia dengar, irama harpaku mungkin membantunya untuk berjuang membangkitkan daya hidupnya. Terdengar musik mengelun hangat dan tentram, itulah musik yang didengarnya dikala inhou dalam keadaan genting melawan keroyokan Lekong Tian berdua. Tapi yang didengarnya waktu itu hanya sebagian mukanya saja, Lekong Tian sudah melarangnya memetik lebih lanjut. Perasaan inhou damai dan sentosa, lambat laun dia pun tenggelam dalam alunan musik dan mencapai taraf semadi, segala kerisauan hati, seolah menjadi buyar oleh alunan musik yang menenteramkan ini. Nada lagu tanpa disadari mendadak berubah, berubah lebih enteng dan riang gembira. Bak sepasang kekasih yang sedang bercumbu rayu, seperti pula sepasang kawan yang lagi asik bicara, bagai pula putra putri yang sedang bersendagurau di bawah pelita, sekeluarga hidup bahagia penuh diliputi kenikmatan ini. Mendadak irama harpa berhenti, seperti baru sadar dari impian, kontan terasa oleh inhou dirinya sudah pulih perasaannya, sungguh bukan kepala ngerasa segar dan nyaman, hawa murni meski lambat sudah terasa mulai mengalir dalam tubuhnya. Tapi dia tetap tak mampu bergeming, tetap tak kuasa bersuara, apalagi berbicara. Kakek, kata bocah itu, apakah yang kau petik barusan adalah Hong Ling San? Inhou terkejut, batinnya, apa, mungkinkah Hong Ling San belum putus turunan? Ternyata Hong Ling San adalah judul sebuah lagu petikan harpa, konon sejak lama Hong Ling San ini sudah lenyap dan putus turunan, tak nyana kakek ubanan ini ternyata pandai memetik lagu ini. Betul, didengarnya kakek itu berkata, memang inilah Hong Ling San. Kakek, kenapa tidak kau petik lagu bagian belakang? Tanya si bocah. Padahal LNHOU sedang berpikir, sebelum ajalnya pencipta lagu ini masih sempat membawakan lagu ciptaannya, tentunya mengandung duka cita yang tak terperikan, namun kenapa yang dipetik kakek itu barusan bernadari yang gembira? Belum habis hatinya menerka, didengarnya kakek itu menjawab pertanyaan cucunya, bagian belakang teramat menyedihkan, bukan saja tiada manfaatnya untuk dia, malah mungkin menjadikan dia celaka. Oh, kiranya begitu, ucap si bocah, aku sendiri juga tak tega mendengar bagian belakang itu. Tapi nada lagunya yang betul-betul menyentuh sanubari orang terletak di bagian belakangnya itu. Dikala kau melagukannya, ingin rasanya tidak mendengarkan, tapi tak kuasa aku pasang kuping juga. Kakek, kapan kasudi mengajarkan kepadaku? Biarlah kelak saja, ujar seng kakek, lalu dia menghela nafas. Yang benar, biarlah Hong Ling San putus turunan saja. Lo, kenapa tanya si bocah? Tidak menjawab pertanyaan cucunya, kakek itu berkata lebih lanjut, kaum pelajar umumnya sama menyangka bahwa Hong Ling San pasti memilukan dan merawankan hati, yang benar bukan demikian seluruhnya. Ada gunung tinggi baru kelihatan tanah datar, adanya kesenangan baru timbul rasa duka cita pula. Waktu Pit Hong terbunuh dulu, yang dikenangnya adalah para sahabatnya, terbayang akan kehidupan riang bahagia sebelumnya, barulah tercipta pula nada-nada sedih di bagian belakangnya, itulah sebabnya kenapa jauh berbeda bagian depan dan belakang dari lagu harpa ciptaannya itu. Eh, kakek, begitu asik kau bercerita, kenapa tahu-tahu melelahkan air mata? Meski aku bukan pembunuh, tapi dia mati lantaran aku. Karena tertarik oleh lagu harpaku, maka hari itu dia meluruk ke dalam cinsing giam. Bila tak kuasa menolongnya, sampai mati pun aku akan menyesal. Kakek, aku tidak suka mendengarkan kata-kata yang menyedihkan ini. Orang bilang kau adalah dewa harpa, baru sekarang aku maklum, ternyata dengan memetik harpa kau pandai mengobati penyakit orang pula. Kakek setiap hari boleh kau petik lagu-lagu harpa itu untuk didengarnya, bantulah dia selekasnya memulihkan kesehatan, dia pasti tidak akan mati. Semoga seperti yang kau harapkan, demikian ucap Seng kakek, lalu dia periksa urat Nadi Inhaou, sesaat kemudian baru berkata, kelihayanya lebih baik sedikit, tapi mungkin belum pulih perasaannya. Kakek, kalau kau berhasil menolongnya, dia pasti suka bersahabat dengan kau. Memangnya ada sangkut paut apa dengan dirimu, Bukankah tadi kau bilang ilmu silatnya tinggi? Bila kami bersahabat, akan ku minta dia mengajarkan beberapa jurus kufu kepadaku, kuduga dia pasti meluluskan permintaanku. Kiranya kau punya tujuan, ujar Seng kakek tertawa, tapi apakah sudah lupakan nojanganku, menolong orang jangan mengharap balas budinya. Apalagi terhadapnya aku tidak terhitung menanam budi, hanya boleh dikatakan menebus kesalahan. Aku tahu. Karena itu semula aku ingin angkat guru kepadanya, kini aku tak berani mengharapkan lagi. Tapi sesama teman, kalau satu sama lain saling membantu, itu kan lepas dari soal balas budi segala. Mendengar orang bicara soal persahabatan, tanpa terasa Inhaou teringat, entah tem to aku sudah datang belum? Tapi Etchuking Tianlu tinga adalah penduduk setempat, untuk mencarinya jauh lebih mudah. Dia paling suka bersahabat, teman akrab tem to aku pula, jikalau dia tahu aku sedang terluka, pasti dia datang kemari merawatku. Sayang sekarang aku tidak mampu mohon bantuan mereka untuk mengantarku ke rumah keluarga Lui. Jikalau aku memperoleh perlindungan keluarga Lui, mereka kakek dan cucu ini tentu takkan keremblet perkara. Ah, omongan bocah, ucap seng kakek tertawa. Jadi muridnya saja kau tidak setimpal, apalagi menjadi sahabatnya. Kakek, bukankah kakak sering bilang, persahabatan antar manusia terletak pada saling pengertian yang mendalam? Soal perbedaan umur, kaya atau miskin dan tinggi rendah kedudukan seseorang tidak menjadikan halangan persahabatan sejati. Diam-diamin hao membatin, bocah ini terlalu jenaka, apa yang dikatakan ternyata cukup beralasan dan masuk akal. Pendek kata, bila orang lain mendengar apa yang diucapkannya barusan, orang pasti tertawa geli. Oh, ya kakek, seru si bocah, kau belum beritahu kepadaku, siapakah orang ini? Pada waktu berada di Citsinggiam hari itu baru aku tahu siapa dia ini, dia adalah Entai Hiyap yang kesohor di kolong langit itu, demikian Seng Kakek menjelaskan. Agaknya bocah itu terkejut, katanya, apakah Entai Hiyap yang dulu pernah membantu Kim Tsu Chechu di Ganbun Koan memukul mundur pasukan Wat Su itu? Kim Tsu Chechu Chiukian sebetulnya adalah komandan besar pasukan kerajaan Bing yang berkuasa di Ganbun Koan, belakangan karena dia difitnah oleh kaum Durna, terpaksa dia tinggalkan jabatan dan membawa pasukan melarikan diri, di luar Ganbun Koan dia menduduki sebuah gunung serta mengangkat dirinya sebagai Raja Penyamun, tapi dia tetap setia kepada dinasti Bing, pernah beberapa kali dia membantu pihak kerajaan mematahkan serbuan musuh yang membahayakan keselamatan negara. 20 tahun yang lalu, In Hao pernah membantunya memukul dan mengalahkan pasukan Wat Su yang menyerbu tiba. Peristiwa besar itu, boleh dikata banyak diketahui oleh kaum persilatan. Dalam hati In Hao membatin, dia bisa tahu akan peristiwa besar itu, kuduga kakeknya ini pasti pernah berhubungan dengan kaum persilatan. Kalau bukan Entai Hiyap itu memangnya siapa lagi ujar seng kakek tertawa. Tak heran kakek ingin menolongnya. Aku ingin menolongnya bukan lantaran dia adalah Entai Hiyap. Memangnya lantaran apa? Pertama karena aku sehingga dia menderita dan jiwa hampir melayang, hal ini tadi sudah kukatakan. Kedua, A.I., kalau Hong Ling San boleh putus turunan, tapi Hong Ling Kiam tidak boleh tanpa puaris. Bocah itu kebingungan, katanya, Hong Ling Kiam apakah itu? Aku hanya berumpama saja, seperti juga Hong Ling San dalam musik petikan harpa. Bagi kaum persilatan yang diimpikan dan khawatir putus turunan adalah pelajaran ilmu pedang tingkat tinggi, oleh karena itulah ku beranikan diri menamakan Hong Ling Kiam. Kakek, aku masih belum paham akan keteranganmu. Maka seng kakek menjelaskan lebih lanjut, Intai Hiap memiliki sejilid buku pelajaran silat yang diwarisi dari jago pedang nomor satu di jagad raya ini, seperti gajah mati karena taringnya, demikianlah keadaannya sekarang, dia terluka oleh dua musuh tangguh yang hendak merebut buku pelajaran ilmu pedang itu. Jikalau dia tak tertolong, maka Kiam Boh itu mungkin betul-betul akan menjadi Hong Ling Kiam. Terharung in HOU dibuatnya, batinnya, yang benar paman tidak mewariskan Kiam Boh itu kepadaku, tapi demi menyelamatkan Kiam Boh ini, dia tidak takut keremlet perkara, jikalau beruntung aku tidak mati, elak aku harus berusaha membalas budi kebaikannya, lalu dia berpikir pula, aku kecemplung ke rawa, entah Kiam Boh itu hilang tidak sayang dia tidak mampu bergerak, juga tidak mampu bersuara, terpaksa dia tekan rasa khawatirnya ini di dalam hati. Bocah itu bertanya pula, apakah kedua orang jahat itu lihai juga? Sudah tentu lihai. Kalau tidak masakah Intai Hiap sampai dikerjai mereka? Kakek, apakah kedua orang jahat itu tahu kau telah menolong Intai Hiap? Entah mereka tahu atau tidak, semoga saja mereka kira Intai Hiap sudah mati. Tapi kecuali mereka, di dalam Cip Sing Giam hanya ada kau seorang, saya umpama mereka curiga. Kau takut mereka meluruk kes ini? Si Bocah tunduk kepala, sesaat baru berkata perlahan, aku betul-betul merasa khawatir. In Hao takut kalau urusannya meremlet kakek dan cucunya ini, maka rasa khawatirnya lebih besar dari si Bocah. Pikirnya, keparat sis yang itu kena sekali pukulanku, lukanya pasti tidak ringan, Lek Hong Tian memang lebih mending, tapi untuk menyembuhkan luka mereka paling cepat juga 10 hari, namun demikian luka mereka tidak akan separah lukaku. Jikalau timbul rasa curiga mereka, perduli aku masih hidup atau sudah mati, mereka pasti akan membuat penyelidikan, urusan jadi berabe. Care, terbaik sekarang adalah biar aku berlindung ke rumah keluarga Louis, mereka kakek dan cucu sekaligus juga akan terlindung. Sayang aku tak mampu bersuara, tak kuasa memberitahu mereka. Kedengarannya Seng kakek kurang senang, katanya, Seng Ji, biasanya bagaimana aku mendidikmu, memangnya sudah kau lupakan semua? Jadi manusia harus mengutamakan kesetiaan dan kebenaran, umpama benar lemaut bakal menimpa, betapapun kita tak boleh berpeluk tangan. Kontan bocah itu membantah, kakek, kau salah paham akan ucapanku. Oh lalu bagaimana maksudmu? Kakek, aku tidak takut urusan LN Tai Hiap bakal meremit kita, tapi sebaliknya aku khawatir kita tidak mampu melindungi In Tai Hiap. Kakek, bukankah kau punya teman yang memiliki kung fu tinggi, meski kepandaian mereka tidak setinggi In Tai Hiap, tapi mereka lebih tangguh dari kita, umpamanya. Belum habis dia bicara Seng kakek telah menukas, kau tidak tahu urusan ini sekali-kali tidak boleh minta bantuan orang lain, sikap dan suaranya kelihatan kering dan bengis, katanya lebih lanjut, Seng Ji, kau harus ingat, urusan In Tai Hiap sekali-kali tidak boleh bocor. Walau terhadap seorang yang paling kau hormati dan kau kagumi, sekali-kali jangan kau bicarakan soal ini, rupa-rupanya dia sudah maklum siapa orangnya yang dimaksud oleh cucunya itu. Si bocah melongo keheranan, tapi melihat sikap kakeknya yang kering berwibawa, terpaksa dia simpan unek-unek hatinya, katanya, baik, kakek, kau tak usah khawatir, aku takkan lupa. Tiba-tiba Seng kakek bertanya, Hong Lingsan bagian depan apakah sudah pandai kau memetiknya? Mungkin petikanku masih kurang mahir. Biarlah ku petik sekali sebagai contoh, perhatikan liku-liku ritmenya, bahwa dia tidak suruh cucunya memperhatikan gerakan petikan tangan, ini menandakan bahwa kepandayan memetik harpa si bocah sudah cukup mahir. Kembali Inhaou terhanyut ke alam tanpa bobot dan rasa oleh merdunya petikan harpa, selesai dia mendengar petikan Hong Lingsan bagian depan ini, mendadak terasakan di bagian pusarnya seperti timbul hawa hangat, hawa murninya lambat laun menjadi lancar, rasa sesak dan mual di dada juga semakin tawar. Karuan bukan main girang Inhaou, dia coba-coba kerahkan hawa murni menghimpun luwekang, walaupun teramat sukar untuk menghimpun hawa murni, tapi toh sudah bisa mengerahkan hawa murni. Akan tetapi sejauh ini dia tetap tak mampu bergeming dan tak mampu bicara. Apakah sudah mengingatnya? Sudah kuingat betul, baiklah, sekarang giliranmu, ingin aku mendengar petikanmu. Diam-diam Inhaou mendengarkan pula petikan harpa si bocah, meski tidak seindah dan sebagus petikan seng kakek, namun cukup juga membuatnya terpesona, meminjam nada irama harpa inilah sedikit demi sedikit. Inhaou berhasil menghimpun hawa murni ke dalam pusar. Tanpa disadarinya, Hong Lingsan bagian depan telah berakhir dipetik oleh si bocah. Seng kakek menghela nafas, katanya, meski kurang mendalam, tapi kira-kira sudah cukup memuaskan, tapi kau harus lebih giat berlatih. Agaknya bocah merasa heran, tanyanya, kakek, kenapa kau terburu-buru menyuruhku memetik Hong Lingsan bagian depan ini? Seng kakek menghela nafas, katanya, kejadian dalam dunia susah diramal, untung rugi manusia sukar diraba, jikalau aku mengalami sesuatu, maka tugas berat untuk menolong jiwa intai hiap terpaksa harus kau sendiri yang memikulnya. Si bocah melenggong, katanya, kakek, jangan kau berkata demikian lagi. Siapa tidak tahu kalau kau orang baik? Semoga lah Tian selalu melindungi orang baik. Kakek semoga kau panjang umur, intai hiap juga pasti takkan mati. Semoga seperti apa yang kau harapkan, tapi tiada ruginya kau berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Baru sampai di sini pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar tok, 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 suara ketukan pinju di luar. Seketika berubah air muka Seng kakek dan si bocah. Lekas-lekas Seng kakek berkata lirih, biar ku tengok siapa tamu yang datang, bila kau mendengar sesuatu yang ganjil, lekas kau bawa intai hiap semiunyi di kamar bawah tanah, apapun yang terjadi di sini jangan kau keluar lagi. Sembari mengetuk pintu orang di luar itu pun berteriak, apakah kiharpa ada di rumah? Seng kakek menghela nafas lega, katanya lirih, bukan suara kedua gembong iblis, segera dia bersuara, ya, ya, sebentar, dia tahu perduli siapa yang datang, mau sembunyi juga tidak sempat lagi, terpaksa dia keluar membuka pintu menyambut kedatangan Seng tamu. Seng kakek terima tamunya di ruang tamu di depan, sementara NHO dan cucunya berada di kamar belakang. Mereka mendengar suara daun pintu ditutup, tapi tidak mendengar percakapan di ruang tamu. Jantung si bocah berdetak keras, NHO sendiri juga tidak mampu bergerak, hatinya pun tegang. Mereka menunggu dengan perasaan tak karuan, untung tak terdengar suara gaduh atau keganjilan lainnya. Belum mereka mendengar suara pintu ditutup mengantar tamu pulang, tiba-tiba Seng kakek sudah melangkah masuk ke kamar. Lekas si bocah bertanya gugup, siapakah tamunya Seng kakek goyang-goyang tangan, katanya lirih. Perlahan dikit, tamunya belum pulang. Dia orang keluarga. Lui tai hiap. Tampak betapa girang si cucu hampir saja dia berteriak ke girangan. Tapi Seng kakek melotot kepadanya, baru dia tersentak sadar. Pikirnya, betul, yang datang hanyalah orang suruhan, bukan Lui tai hiap sendiri. Walau orang suruhan Lui tai hiap boleh dianggap orang baik, lebih baik kalau aku berhati-hati, buat apa harus memberitahu kepadanya akan rahasia kehadiran in tai hiap di sini, maka dengan suara tertekan dia berkata, kakek, untuk apa Lui tai hiap suruh orangnya kemari? Seng kakek menjawab, Lui tai hiap mengundangku ke rumahnya, entah ada urusan penting apa sungguh aneh. Kalau cucunya kelihatan girang, dia justru mengerutkan kening seperti ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dengan mas gul si bocah berkata, kakek, bukankah kebetulan malah? Kau boleh memberitahu kepada Lui tai hiap. Bertaut alis Seng kakek, tukasnya dengan suara rendah, setelah berhadapan dengan Lui tai hiap, aku bisa bertindak melihat gelagat. Kau harus ingat pesanku, jagalah entai hiap dengan baik. Dan lagi, kau harus ingat dan perhatikan, waktu aku kembali nanti, ketukan pintu dua cepat satu lambat. Jikalau bukan ketukan rahasia yang kulakukan ini, kau harus lekas-lekas bawa entai hiap menyingkir, habis meninggalkan pesannya, Seng kakek bergegas mengambil harpa di atas meja, tapi segera ditaruh kembali di atas meja, katanya, inilah pusaka warisan keluarga kita, biarlah ku tinggalkan untuk kau saja, lalu dia ambil harpa yang lain terus melangkah keluar. Tak sempat si bocah bertanya pula kepada kakeknya, tapi dalam hati da membatin, mungkin Lui tai hiap mengundang kakek kesana untuk pertunjukan memetik harpa, tapi orang suruhannya itu justru anggap bulu ayam sebagai panah perintah, dikatakan ada urusan penting segala, ternyata kejadian serupa sudah sering terjadi. Inhao Uyang celentang kaku di atas ranjang juga merasa senang tapi juga heran, dalam hati dia berpikir, entah Lui tai hiap yang dimaksud apakah itu cuking tian Lui tingga, tapi di daerah KW Ili ini yang pantas disebut tai hiap ku kira tiada orang lain. Kenapa nada percakapan kiharpa ini masih kelihatan bimbang apakah persoalanku perlu diberitahukan kepadanya? Apakah dia belum mau percaya kepada Lui tai hiap? Ku kira dia terlalu berperasangka. Pepatah ada bilang, menghadapi suasana girang semangat orang akan bergairah, Inhao Utauseng kakek yang menolong jiwanya ini ternyata bersahabat baik dengan Itcu. Keng tian Lui tinggak, hatinya senang bukan main, tanpa disadarinya kelopak matanya kini sudah bisa terpentang seluruhnya. Waktu dia coba-coba pula, eh, jari jemarinya ternyata juga sudah bisa bergerak. Agaknya si bocah melihat gerak-geriknya, serunya kegirangan, intai hiap, kau sudah siuman. Apakah kau sudah ada perasaan tapi lekas sekali dia tepuk jidat sendiri sambil berkata pula tertawa geli, saking senang aku jadi pikun, aku lupa bahwa kau belum bisa bersuara. Tapi kalau kau sudah punya perasaan dan teringat akan pengalamanmu, harap kau berkedip tiga kali. Beruntun Inhao mengedip tiga kali, si bocah berjingkrak girang, katanya, intai hiap, ternyata kau sudah sadar benar, sayang kakek sedang pergi. Lebih baik aku tidak banyak ngobrol dengan kau, kau sudah sadar, perutmu tentu lapar, makanlah ala kadarnya dulu, lekas dia lari ke dapur serta membawa semangkok bubur, lalu dengan sabar dan teliti dia pentang mulut Inhao serta menyuapti, melihat Inhao mampu menghabiskan semangkok bubur, senangnya bukan men, katanya, apakah kau masih lapar? Tapi kakek pernah pesan, kau dilarang sekaligus makan terlalu banyak, nanti setelah hari menjadi gelapku suapi semangkok lagi. Sekarang biarku petik harpa untuk kau dengar, aku tidak semahir kakek, kuharap kau pun suka mendengarkan. Perasaan enteng, hati girang, maka semangat Inhao jauh lebih baik, pikirnya, bocah ini sungguh baik, usianya paling baru 15, usianya sebaya dengan putriku, jikalau aku bisa terhindar dari musibah kali ini, biar kuangkat dia sebagai murid, supaya anak san punya seorang suteh sebagai teman bermain. Cuma kakeknya tega tidak menyerahkan cucunya ini kepadaku. Keadaan Inhao tak ubahnya sesosok mayat, meski hanya makan semangkok bubur, namun daya hidupnya sudah mulai bersemi, di tengah alunan irama harpa, sedikit demi sedikit dia. Menghimpun hawa murninya ke pusar, lambat laun hawa murni sudah berhasil dihimpun dan berjalan lancar. Kering suara harpa berhenti pada petikan lima senar bersama. Inhao menarik napas panjang, tanpa dirasakan dia menggeliat serta membalik miring. Si bocah kegirangan, serunya, wah kau betul-betul jauh lebih baik sekarang. Banyak kejadian pasti ingin kau ketahui, biarlah kututurkan kepadamu, lalu dia duduk di samping Inhao, katanya perlahan, aku sitan bernama Chiyok Sing, kakeku bernama Tan Kiat Gih, tapi kemungkinan ini bukan nama aslinya, siapa nama aslinya aku pun tidak tahu. Masih ada, dia menamakan dirinya Ki Harpa, namun orang lain justru menyebutnya Dewa Harpa. Terkulum senyuman di ujung mulut Inhao, pikirnya, julukan Dewa Harpa memang setimpal buat orang tua ini. Lebih lanjut Tan Chiyok Sing berkata, di samping pandai memetik Harpa, kakeku juga pandai berenang. Tiga hari yang lalu kau terjerumus ke dalam rawa, kakeku yang menolongmu kemari, eh, kau sudah sadar, hal ini tidak perlu ku ceritakan, tentu kau sendiri juga sudah ingat. Em, coba ku pikir dulu, apa saja yang harus ku beritahu kepadamu. Tenggorokan Inhao U berbunyi kerutukan, dengan seksama Tan Chiyok Sing mendengarkan, saking senang dia berjingkrak berdiri, serunya, In Tai Hiap, kau sudah bisa bicara. Bibir Inhao U bergerak, namun suara yang keluar seliri bunyi ngemuk, dia sendiri pun tidak mendengar. Lekas Tan Chiyok Sing dekatkan kupinya ke mulut orang, sesaat kemudian baru dia paham orang berkata demikian, Lui, Lui Tai Hiap yang dimaksud itu, apakah itu Cuking Tian Lui Ting gak? Semakin girang Tan Chiyok Sing, katanya, betul, apa kau juga kenal? Lui Tai Hiap? Apa dia kawanmu? Hanya beberapa, patah kata tadi, Inhao U sudah kehabisan tenaga, terpaksa dia hanya mengangguk. Bagus, kau tidak perlu banyak bicara, biar ku beritahu kepadamu, demikian kata Tan Chiyok Sing. Lui Tai Hiap adalah teman karib kakek, dia senang mendengar petikan harpa kakek. Pada waktu kau ketimpa musibah itu, Lui Tai Hiap lah yang mengundangnya untuk menambuh harpa di Cip Sing Giam. Tanpa terasa seperti anjlok perasaan hati Inhao U. Baru sekarang dia tahu, bahwa Ki Harpa bukan secara kebetulan memetik harpa di dalam gua pelancongan itu, namun atas undangan itu Cuking Tian Lui Tinggak. Urusan ini sungguh terlalu aneh dan membingungkan. Kenapa dia mengundangki harpa memetik harpa di dalam gua itu? Justru kedua gembong iblis itu juga mencelakai dirinya dalam gua itu. Memang Inhao U sudah berjanji dengan Tempa Kun untuk melancong juga ke dalam Cip Sing Giam, tapi andai kata dia hari itu tidak mendengar suara petikan harpa nan merdu mengasyikan itu. Inhao U takkan tergesa-gesa masuk ke sana sebelum kawan yang dijanjikan datang. Dia pasti akan menunggunya di puncak gunung sesuai perjanjian. Suara harpa, pembogongan, Lui Tinggak, Lek Hong Tian, tentang kesatria dan perbuatan jahat, antara pendekar dan gembong iblis, mendadak semuanya ini menjadikan suatu meter rantai yang menjadi ruat di dalam benak Inhao U. Bahwasannya Inhao U sudah tak berani berpikir lebih lanjut. Tapi urusan besar yang menyangkut nasib dan jiwanya, mau tak mau Inhao U harus memikirkan dan berusaha memecahkan persoalannya ini. Terasa betapa dingin perasaannya sekarang, rasa dingin yang timbul dari lubuk hatinya yang paling dalam, lebih dingin dan mengenaskan daripada jatuh ke dalam lumpur salju di jurang es, tanpa terasa dia bergidik seram, tanpa terasa otaknya bekerja pula, mungkinkah semua ini memang merupakan jebakan yang sudah direncanakan lebih dulu. Orang sengaja memancingnya dengan suara harpa sehingga aku terjatuh ke dalam jaringan perangkap. Mereka terbayang lagi betapa sedih dan pilu kata-kata Ki Harpa yang penuh penyesalan tadi, terasa bahwa dugaannya lebih meyakinkan lagi. Sementara Ki Harpa diperalat tanpa sebelumnya dia menyadari perbuatannya. Apakah semua ini mungkin? Sesaat Inhao U menjadi hambar, dia tak berani percaya akan analisanya ini, dalam hati dia berteriak, tidak-tidak mungkin, dengan karakter Lui Tai Hiap, bagaimana mungkin dia bisa melakukan perbuatan serendah dan hina ini? Apalagi di akan teman Karib Temto Aku. Dan satu hal lagi, dengan Lui Tingak, Inhao U hanyalah teman yang baru kenal nama masing-masing, jadi bukan kenalan Karib. Dari mana dia bisa tahu kalau aku gemar mendengar musik dan pecandu apa? Kalau dia tidak tahu, bagaimana mungkin dia bisa mengatur semua jebakan itu ai? Kalau dipikirkan lebih lanjut, bukankah teman Karib sendiri pun patut dicurigai juga? Tidak dingin tapi Inhao U bergidik sendiri, lubuk hatinya berteriak, tidak, tidak. Mana boleh aku mencurigai Temto Aku? Lui Tingak adalah orang yang dikagumi Temto Aku, julukannya adalah Hit Chu King Tian, julukan yang sudah kesohor di kolong langit, memangnya julukannya itu hanya nama kosong belaka? Setelah tenangkan diri, lebih lanjut Inhao U berpikir, dalam hal ini pasti ada latar belakangnya, bahwa Temto Aku memuji Lui Tingak sebagai kesatria sejati, mestinya dia bukan laki-laki rendah yang berbudi rendah, akan tetapi kenapa Lui Tingak mengundang Ki Harpa memetik Harpa di dalam Chit Sing Giam? Kenapa pula Ki Harpa berkata, walau aku tidak secara langsung membunuhnya, tapi dia mati lantaran diriku, apa maksud kata-katanya ini? Melihat wajah orang mendadak pucat pias, bibirnya juga bergerak, Tan Chilok Sing terkejut, teriaknya, intai hiap, apa yang ingin kau katakan? Aku tidak mendengarnya. Tenggorokan Inhao U berbunyi, tapi tidak mengeluarkan suara. Lapat-lapat di antara setengah sadar, tiba-tiba didengarnya suara Harpa berbunyi pula. Ternyata Tan Chilok Sing kaget dan kebingungan, maka untuk ketiga kalinya segera dia memetik Harpa membawakan lagu Hong Ling San. Dalam hati Tan Chilok Sing berpikir, aku tidak mampu menyembuhkan penyakitnya, semoga petikan Harpa ini dapat membantu kesehatannya. Pikiran Inhao U yang gundah dan ruat lambat laun menjadi tenang dan damai di tengah keasikan irama Harpa Nan Merdu, melihat air muka orang semakin merah dan tidak seburuk tadi, barulah lega perasaan Tan Chilok Sing. Habis lagunya, cepat Tan Chilok Sing dekatkan pula Kuping sendiri ke mulut orang, katanya, intai hiap, apakah kau sudah lebih segar? Tadi apa yang ingin kau katakan? Inhao U tenangkan diri, batinnya, untung aku belum mati, soal ini pasti akan datang saatnya dapat dibikin terang. Golok pusak aku itu, apakah hilang terjatuh ke dalam rawa? Akhirnya Inhao U kuasa mengeluarkan suara pula, suaranya malah terdengar sedikit lebih keras. Sebetulnya dia ingin tanya tentang kiam buah tulisan Tio Tan Hang yang dititipkan padanya itu, tapi mengingat bila dirinya tanya hal ini, mungkin si bocah bisa salah paham menyangka dirinya mencurigai kakeknya, betapapun dia tidak suka menyakiti sanubare bocah yang masih hijau dan jujur serta polos ini. Menepuk jidat Tan Tio Xing berseru dengan tertawa, betul, coba lihat betapa cerobohnya aku ini. Sejak tadi pantasnya sudah kuterangkan padamu. Pakaianmu seluruhnya. Ada di sini, biar ku ambil supaya kau periksa, apakah ada barang milikmu yang hilang. Inilah golok pusak kamu, maaf, karena ingin tahu, pernah aku meloloskannya keluar, memang tajam luar biasa, pernah juga ku coba membacok batu, ternyata batu terbelah rata menjadi dua. Lebih lanjut Tan Tio Xing mengeluarkan sebuah bungkusan kain, dibuka di hadapan In Hao, katanya, inilah pakaian yang kau kenakan pada hari itu, aku sudah mencucinya bersih, baju yang kau pakai sekarang adalah milik kakek, kau tidak usah riku. Beberapa tahil uang perak ini juga tidak hilang. Setelah memperlihatkan isi buntalan kain Tan Tio Xing membuntalnya pula. Lalu di mana kiam boh? Melihat orang tidak menyinggungnya, karuan In Hao menjadi gelisah. Di saat dia berkulatir itulah tiba-tiba Tan Tio Xing tertawa, katanya, masih ada sebuah kotak kuletakan di bawah bantalmu, kakek melarang aku menyentuhnya, aku memang tidak berani membuka dan melihat isinya, lalu dari bawah bantal dia merogoh keluar kotak itu, tanyanya, apakah kau ingin aku membukanya untuk kau periksa? In Hao menghela nafas lega, katanya, baiklah. Tapi kotak ini tak boleh dibuka sembarangan, kau harus kuajarkan dulu kera membukanya. Letakkan kotak itu di atas meja, ibu jari menekan tutup kotak, ke kiri kau putar tiga kali, lalu ke kanan dua kali, setelah itu kau harus lekas minggir. Tan Tio Xing bekerja menurut petunjuknya, maka terdengar suara jatelakan, tutup kotak itu tiba-tiba mencelat terbuka, dari dalamnya menjulur keluar enam batang pisau kecil, posisi keenam pisau kecil ini saling silang menjadikan sebuah jala yang kebetulan menggantikan tutup kotak tadi. Tan Tio Xing menjulurkan lidah, katanya, lihai betul, untung aku patuh akan peringatan kakek, tidak berani. Membukanya secara diam-diam, kalau tidak jari-jariku pasti sudah protol seluruhnya. Ternyata kotak milik Tio Tan Hong ini adalah pemberian Hekpek Moko, dua teman kakak beradik dari negeri Tiantok. Waktu In Hao meninggalkan Ciok Lin, Tio Tan Hong gunakan kotak ini untuk menyimpan kiam buah tulisannya itu serta dititipkan kepadanya. Tan Tio Xing maju mendekat, tampak dalam kotak memancarkan cahaya kemilau kuning, ternyata ada beberapa biji kacang emas menindih di atas lempitan kertas. Didengarnya In Hao berkata, keluarkan kacang emas itu dan simpan di tempat lain. Lalu kau putar dan balikan kotak itu, tepat pada tengah-tengah kotak kau gunakan tenaga beruntun mengetuk tujuh kali, tak boleh lebih dan jangan kurang, pisau-pisau kecil itu akan segera mengkeret masuk ke tempat asalnya. Setelah mengerjakan seperti apa yang ditunjukkan, Tan Cio Xing tertawa, katanya, kotakmu ini sungguh menyenangkan. Kalau kau suka boleh kuberikan kepadamu. Kacang emas itu boleh kau serahkan kepada kakekmu. Terunjuk rasa kurang senang pada minikmu katan Cio Xing, katanya, intai hiap, aku dan kakek sama pandang kau sebagai kawan, memangnya berani kami mengharap imbalan? Kau, tindakanmu ini berarti tidak memandang kami berdua. Lekas In Hao mohon maaf, adik kecil, jangan kau salah paham, sekali-kali tak pernah aku berpikir demikian, aku hanya berpikir, kalian telah berusaha mengobati aku, paling tidak akan juga memerlukan uang. Obat yang digunakan kakek semuanya tersedia lengkap di sini, sementara memetik harpa setiap hari juga tidak perlu pakai uang. Baiklah, kalau kau tidak mau tolongkah simpankan dulu. Keluarkan beberapa lempitan kertas itu, aku ingin melihatnya. Di dalam kota ada tersimpan tiga lempitan kertas, kertas pertama adalah peta lukisan Tio Tan Hang yang menunjukkan di mana letak pusaka yang dia sembunyikan di pucuk gunung, sementara dua lempitan yang lain adalah hasil karya Tio Tan Hang sendiri, yaitu tulisan tangan Bu Bing Kiam Hoat. Di hadapan In Hao, satu demi satu Tan Cio Xing beber ketiga lempitan kertas itu. Dalam lempit ketiga kertas itu In Hao menggunakan kerah khusus yang khas pula, sekali pandang lantas dapat diketahui bahwa lempitan ini belum pernah dijamah orang. Maka dia berkata dengan tertawa, coba kau lihat, itulah Hong Ling Kiam yang dibicarakan kakekmu tadi, lantaran kedua benda inilah maka kedua iblis laknat itu hendak mencelakai jiwaku. Melihat In Hao mempercayai dirinya, Tan Cio Xing senang sekali, katanya, In Tai Hiap, banyak terima kasih bahwa kau pandang aku sebagai sahabatmu, lalu dia menyambung, jadi sejak tadika sudah sadar, pembicaraanku tadi dengan kakek tentu juga kau dengar bukan? Tapi ketiga huruf Hong Ling Kiam tidak boleh sebarang digunakan, itulah pesan kakek, maklum dia tidak pernah menduga bahwa kiam buah milikmu ini mungkin saja berubah jadi Hong Ling Kiam. In Hao usuruh dia melempitnya pula serta dimasukkan ke dalam kotak, lalu disimpan di bawah bantal pula, katanya, kau ingin jadi muridku bukan? Bersinar bola matu, Tan Cio Xing, tapi lekas dia menjeleng kepala, katanya, tidak, kalau aku memohon kau menerimaku sebagai murid, kakek tentu bilang aku mengharapkan balas budi. Bagaimana kalau sebaliknya, aku yang minta kau jadi muridku ujarin Hao tersenyum? Berpikir sebentar Tan Cio Xing berkata, tetap kurang baik, aku hanya mengharap kau memandangku sebagai sahabat. Tergerak hati In Hao, tiba-tiba dia mendapat akal, baru saja dia hendak bicara. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dua kali cepat sekali lambat, saking senang Tan Cio Xing berjingkrak, teriaknya, kakek kembali. Waktu Tan Cio Xing lari keluar membuka pintu, hati In Hao pun kaget bercampur senang, pikirnya, etchuking tian membiarkan dia pulang sendiri, agaknya aku terlalu banyak curiga. Belum habis dia berpikir, tiba-tiba didengarnya suara Tan Cio Xing yang penuh ketakutan dan panik, kakek, kenapa kau? Membelalak mati In Hao, tampak Tan Cio Xing memapah kakeknya berjalan masuk dengan sempoyongan, kiharpa tampak pucat pasi, darah pun meleleh keluar dari ujung mulutnya. Tidak apa-apa, aku terjatuh di tengah jalan, sahut kiharpa. Kakek, kau ngapusi aku, teriak Tan Cio Xing, airmu kamu seburuk ini, mungkin kau pun terluka dalam. Tidak menjawab pertanyaan cucunya, kiharpa malah menoleh ke arah In Hao, katanya, ah agaknya In Tai Hiap sudah jauh lebih baik. Kakek, kau memang harus senang. In Tai Hiap memang jauh lebih baik, dia sudah sadar dan punya perasaan, barusan dia pun sudah bicara. Tapi kakek, kau, In Hao berkata dengan suara lemah, kiharpa, budi pertolonganmu atas jiwaku, sungguh tak terlukiskan besarnya. Lui Tai Hiap juga terhitung kenalanku, entah kenapa, dia bertindak begini kepadamu sebagai ahli persilatan, sekali. Pandang dia sudah tahu bahwa kiharpa terluka dalam yang cukup parah. Maka dalam hati In Hao berpikir, entah dia terluka di rumah Itchuking Tian Lui Tin Gak. Ai, memangnya Lui Tin Gak tega turun tangan sekeji ini. Kukira dia terluka di tengah perjalanan pulang waktu bersuah dengan komplotan Lekong Tian. Apapun yang terjadi, bila mana ada menyebut nama Tem Toako di hadapannya, sehingga Lui Tin Gak tahu tentang hubunganku dengan Tem Toako, Lui Tin Gak pasti akan membantu dan mengobatinya. Setelah memeriksa urat Nadi In Hao, kiharpa menghela nafas lega, katanya, Intai Hiap kau ada harapan sembuh, legalah hatiku. Tapi sekarang keadaan cukup genting, bukan saja kau tidak boleh banyak bicara dan mengeluarkan banyak tenaga, aku pun tiada kesempatan lagi menjelaskan kepadamu. Ada sebuah hal, rasanya perlu segera aku berpesan kepada cucuku ini. Tan Chok Sing belum tahu kalau kakeknya terluka parah, dengan rasa was-was dia bertanya, kakek, sebetulnya apakah yang telah terjadi? Kiharpa menarik nafas panjang, katanya, Sing Ji, lekas bersama Intai Hiap kau sembunyi ke ruang bawah tanah, nanti apapun yang terjadi di atas, kularang kau keluar. Baru sekarang Tan Chok Sing betul-betul kaget katanya, kakek, orang jahat hendak mencelakai kau. Kakek, kalau tidak kau jelaskan duduk persoalannya, aku takkan meninggalkan dirimu. Bengis sikap Kiharpa, secepat inikah sudah melupakan pesanku? Umpama aku gugur, kau harus melindungi jiwa dan raga Intai Hiap, tapi kalau kau tidak patuh akan pesanku, matipun aku tidak akan meram. Apalagi dengan kehadiranmu di sini, kau takkan mampu membantu apapun, hayo lekas masuk. Apa boleh buat terpaksa Tan Chok Sing membopong Inhaou, tapi langkahnya terasa berat. Pada saat itulah Inhaou sudah mendengar di luar seperti ada derap langkah kaki orang, tapi Tan Chok Sing belum mendengarnya. Kiharpa pura-pura tenangkan diri, katanya tersenyum, Sing Cihah dengarkan petuah kakek, lekaslah masuk. Kakek tadi hanya aguyon saja, memangnya belum tentu kalau jiwaku bakal melayang. Terpaksa Tan Chok Sing gendong Inhaou serta membuka pintu rahasia di balik dinding. Tiba-tiba Kiharpa teringat, lekas dia ambil kotak itu terus dimasukkan ke dalam baju Inhaou lalu dorong mereka masuk ke dalam kamar rahasia serta lekas-lekas menutup pula pintunya. Baru saja mereka masuk ke kamar bawah tanah, di luar sudah didengarnya suara gaduh, jelas pintu besar rumahnya telah digedor dan hendak dijebol oleh penyatron. Musuh memang sudah masuk, yang datang ternyata tidak seorang saja. Saking kaget serasa jantung Tan Chok Sing hampir menjelat keluar dari rongga dadanya, entah dari mana datangnya tenaga, tiba-tiba tangan Inhaou sudah dapat bergerak, dalam kegelapan dia merabah-rabah akhirnya. Menggenggam tangan Tan Chok Sing, katanya lirih, jangan takut, orang baik pasti dilindungi Tian. Walau Inhaou terkena racun jahat tak mampu bergerak, namun daya latihan ilmu silatnya selama beberapa tahun ini. Pendengarannya masih jauh lebih tajam dari orang biasa, percakapan orang di luar dia masih bisa mendengarkan dengan jelas, meski itu suara kiharpa yang sudah terluka parah dan lemah. Terdengar beberapa orang sedang menghardik tanya kepada kiharpa, di mana Inhaou kau sembunyikan? Mana kiamboh yang digembol Inhaou itu? Hayo serahkan. Hektometer, jangan kau menipuku, aku tahu kau telah menolongnya, maka kiamboh itu pasti terjatuh di tanganmu. Bukan kepalang sedih hati Inhaou, orang-orang itu jelas sedang mencari dirinya, tapi di antara logat bicara orang-orang ini, tiada suara lehong Tian dan iblis Shisyang itu. Dalam hati Inhaou tertawa getir, batinnya, taknya nabu bing kiam hoa ciptaan Tio Tan Hong baru saja keluar sudah menimbulkan bencana, semoga jiwaraga kiharpa jangan menjadi korban karenanya. Terdengar suara serak dan lemah kiharpa berkata, sayang kalian datang terlambat, kiamboh itu memang ada, tapi sudah diambil oleh Itchuking Tian. Apa betul? Untuk apa aku menipu kalian? Coba lihat, bukankah aku terluka parah? Apakah kau dipukul oleh Itchuking Tian? Aku baru saja pulang dari rumah keluarga Lui, tentunya kalian sudah tahu. Kalau aku tidak serahkan kiamboh itu kepada Itchuking, Tian, apakah aku bisa pulang dengan hidup? Dia tidak menjelaskan apakah benar Lui Tingak yang melukainya, namun maksud perkataannya itu memang mau mengatakan bahwa Lui Tingaklah yang lukai dirinya. Saking gemas gigiin HOU sampai berkerutukan, pikirnya, sungguh tak kira, Lui Tingak yang dijuluki Itchuking Tian ternyata adalah manusia berhati binatang. Di antara orang-orang itu seorang berkata, omongannya memang betul, menurut apa yang ku tahu, kakek ini barusan memang pernah berkunjung ke rumah keluarga Lui. Ada seorang saudara angkatku yang ku pendam di rumah keluarga Lui. Lalu di mana Inhauu bentak seorang yang lain lagi. Inhauu pun sudah direbut dan dibawa pergi oleh orang. Orang utusan Lui Tingak. Hektometer, Bukan mustahil kakek keparat ini menipu kita, hayo kita geledah rumahnya. Di bawah kamar rahasia Inhauu membelakangi dinding, dengan kencang dia pegang tangan Tan Ciuok Sing. Tadi dia suruh Tan Ciuok Sing tak usah takut, tanpa terasa hati sendiri juga guguk. Maklumlah selama hidupnya ini entah betapa banyak pengalaman tegang dan berbahaya, namun tak pernah dia mengalami bahaya seperti hari ini. Dia bukan khawatir jiwa raga sendiri, tapi dia khawatir urusannya meremblit keluarga Tan, kakek dan cucu ini ikut menjadi korban. Terdengar suara gaduh dan ribut di sebelah atas, jelas orang-orang itu sudah bongkar sana geledah sini. Dalam hati Tan Ciuok Sing berteriak, semoga Tian Yang Maha Kuasa memberi perlindungan kepada hambanya ini, jangan biarkan orang-orang jahat itu berbuat keji terhadap kakekku. Sudah tentu orang-orang itu tak berhasil menemukan Kiam Boah atau In Hao, seorang yang agaknya jadi pemimpin mereka berkata, agaknya apa yang dikatakan kakek ini memang tidak bohong, In Hao sudah terluka parah, jelas takkan mungkin merat sendiri, mungkin memang sudah direbut oleh Hitchu King Tian. To'ako, selah seorang lain, lalu bagaimana kita selanjutnya? Orang yang dipanggil To'ako berkata, biarlah setelah kita menemukan Lekong Tian bicara lebih lanjut, demi Kiam Boah itu, terpaksa kita harus menghapus permusuhan menjadi sahabat dengan dia untuk menghadapi Hitchu King Tian bersama. Orang yang bicara tadi mendengus, jengitnya, Hitchu King Tian sudah mencelakai In Hao, kini pura-pura jadi orang baik lagi melindunginya. Kukira rahasia ini sekali-sekali tak berani Hitchu King Tian bicarakan dengan orang luar, bagaimana kalau kita bocorkan sedikit rahasia ini, supaya dia tahu bahwa kita sudah tahu akan rahasianya, dengan alasan ini kita dapat mengancam dan memerasnya. Akal bagus, seru seorang lagi, To'ako, begitu sajalah. Kalau berintrik dengan Lekong Tian, siapa tahu di luar tahu kita diam-diam dia sudah sekongkol dengan Hitchu King Tian. Kalau betul demikian, bukan saja dia tidak akan bergabung dengan kita, celakanya kita sendiri yang menjadi kecundang. Orang yang dipanggil To'ako tertawa dingin, katanya, memangnya kau kira Hitchu King Tian gampang diusik? Berani kau hendak mengancam dan memeras dia? Lalu bagaimana menurut pendapatmu To'ako tanya orang itu? Si To'ako berkata, sebelum jelas duduknya persoalan, jangan kita sembarang bertindak. Bagaimana selanjutnya kita harus bertindak? Setelah pulang nanti kita rundingkan lagi, agaknya dia sudah tahu kecuali Ki Harpa yang sudah empas-empis menunggu ajal ini, tiada manusia lain di rumah ini, di samping itu dia juga takut bila dibalik dinding ada kuping yang mencuri dengar percakapan mereka. Diam-diam Tan Chok Sing menghela nafas lega dalam hati dia berdoa, semoga Tian bermurah hati, semoga kawanan penjahat ini lekas pergi. Syukur mereka tidak menemukan pintu rahasia di balik dinding ini. Inhaoukawakan Kangou, pengalamannya luas, setelah mendengar percakapan kawanan penjahat itu mau tidak mau hatinya amat kaget, pikirnya, semoga Tian memberi perlindungan, janganlah Ki Harpa dibunuh oleh kawanan penjahat ini untuk menutup mulutnya, baru dia berpikir. Sampai di sini, tiba-tiba didengarnya suara bluk yang cukup keras, seperti ada seseorang yang roboh ke lantai. Suara seraki Harpa terdengar berteriak, mohon kalian suka bermurah hati, jangan Harpa itu kalian rusak. Huh, siapa sudi ambil Harpamu yang bobrok itu, simpanlah sendiri dan boleh kau serahkan kepada Yit Cuking Tian, Hektometer, kuatirnya mungkin kau takkan bisa memetik Harpamu lagi untuk dia, itulah suara Seng Toa Ko yang kedengaran ketus dan bengis. Saking kagetan Chok Sing sudah berjingkrak berdiri dan hendak menerjang keluar. Entah dari mana datangnya tenaga, lekas In Hao menariknya, serta berbisik di pinggir telinganya, jangan keluar. Dari Seng Kakek sedikit banyak Tan Ciuok Sing pernah juga diajarkan kung fu, tenaganya jelas jauh lebih kuat dari orang dewasa biasa, tapi dia toh tidak kuasa berontak karena tarikan In Hao. Untung Tan Ciuok Sing lekas sadar, dengan bekal kepandainya sekarang, keluar hanya mengantar jiwa percuma, terpaksa dengan Lung Lai dia duduk di samping In Hao.